Sudah bertahun-tahun berlalu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Pendeta Tiga Mayat Dalam ekspresi Zhang Fan, dingin dan kecewa sili berganti. Seakan-akan Laut Biru telah berubah menjadi Ladang Murbei. Segalanya tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah. Anak, Retsun, Huoli, Nyonya Tua Huo, semua, teman lama, yang pernah muncul di gua tempat tinggal Dao Lord Retsun terlintas di benaknya. Dulu, Pendeta Tiga Mayat begitu kuat. Bahkan saat menghadapi Nyonya Tua Huo, yang setingkat dengannya dan memiliki garis keturunan naga es, dia masih bisa berkata, Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu aku akan membantai keluarga Huo. Aku akan menyingkirkan rumput liar dan akar-akarnya. Baru setelah itu aku akan merasa puas. Bagaimana dengan sekarang? Di depannya, lebih dari sepuluh kultifator mengenakan jubah ajaib berhias pola bintang berdiri di posisi berbeda, mengelilingi tiga mayat pendeta dari kejauhan. Samar-samar, cahaya bintang bersinar dari tubuh mereka, bercampur menjadi satu dan membubung ke langit, menciptakan kabut tipis seperti nebula di langit. Mereka tidak bergerak secara langsung. Sebaliknya, mereka yang melawan Daoistri Dead adalah harta karun cahaya bintang di pusat pengepungan, dan seorang kultifator core formation, yang wajahnya tidak terlihat, terbungkus dalam cahaya bintang. Di permukaan, pertarungan itu tampak seperti pertarungan satu lawan satu. Namun, di dunia nyata, bagaimana mungkin belasan kultifator yang diam-diam mengelilinginya, yang bisa menyerang kapan saja, hanya sekadar pamer. Hanya pencegahan tak terlihat saja sudah cukup untuk membuat seseorang tidak dapat mengeluarkan 70 persen kekuatannya. Semakin mereka bertarung, semakin mereka merasa sedih. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas setelah Zhang Fan berhenti untuk menyaksikan pertempuran, semburan tulang-tulang yang patah secara bertahap menjadi begitu mengerikan sehingga tidak dapat lagi menghentikan harta karun ajaib Star Radiance. Cahaya redup yang muncul dari dalam semburan itu merupakan tanda bahwa posisi menyerang dan bertahan telah berubah. Tepat pada saat ini, terdengar suara yang sangat aneh yang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Kata pertama diucapkan dengan suara kekanak-kanakan, dan tidak mungkin untuk membedakan apakah itu suara pria atau wanita, seolah-olah itu adalah suara anak-anak. Kata berikutnya mengeluarkan suara, kaca, seolah-olah tulang saling bergesekan, dan pada akhirnya, suaranya tidak jelas dan dalam, seolah-olah itu adalah suara zombie. Suara ini secara alami dibuat oleh tiga mayat daois. Di masa lalu, suara ini membuat Zhang Fan ketakutan. Sekarang setelah dia mendengarnya, itu tidak lebih dari sekadar lelucon. Dia bisa menghancurkannya dengan lambayan tangannya, dan bahkan yang disebut Al-Qaid, itu tidak menganggapnya serius. Mayat ketiga, Aula Bintang menginginkan nyawamu. Apakah menurutmu kau bisa melarikan diri? Menyerahlah dengan patuh, dan aku akan menyelamatkanmu dari rasa sakit. Suaranya dingin, acuh tak acuh, dan sedikit ceria. Itu sebenarnya suara wanita. Mendengar perkataan Yao Guang, pendeta tiga mayat merasa ingin menyeramkan minyak ke api. Ia berteriak dengan sedih dan marah, Bagus, bagus, jalan kecil, karena kau tidak akan membiarkanku hidup. Maka aku, pendeta tiga mayat, juga tidak akan membiarkanku hidup dengan baik. Ah! Suara melengking membumbung tinggi ke langit saat ketiga bayangan itu menyatu menjadi satu. Aura hitam melesat keluar, bergabung dengan tombak tulang dan derasnya tulang patah untuk menyerang harta karun ajaib cahaya bintang. Ledakan Cahaya bintang memenuhi langit, seolah-olah bintang-bintang telah hancur dan jatuh ke dunia fana. Serangan penghancur inti Zhang Fan terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Tiga mayat Daois ini memang punya beberapa trik tersembunyi. Ketiga mayatnya semuanya berada di puncak Foundation Establishment, dan ketika mereka bergabung menjadi satu, mereka berada di puncak Foundation Establishment. Bahkan di antara para kultifator fals dan, hanya sedikit yang bisa melawannya. Kekuatan serangan inti penghancur ini dengan serta merta melemparkan harta karun cahaya bintang milik kultifator alam pengguncang cahaya. Dia baru berada di tahap awal pembentukan inti. Melihat ini, Zhang Fan tahu bahwa kultifator Light Sucking Realm hanya biasa-biasa saja. Pendeta tiga mayat bahkan lebih buruk. Setelah bertahun-tahun, dia bahkan belum mencapai puncak formasi inti. Namun, dengan kultifasi dan pengalamannya, dia hampir tidak bisa melawan seorang kultifator Light Sucking Realm. Serangan habis-habisan Priester Kors benar-benar mengguncang harta karun ajaib milik kultifator Light Sucking Realm. Cahaya bintang yang kabur itu hancur, seolah-olah penghalang di kepalanya telah disingkirkan. Priester Kors langsung berubah menjadi bayangan hitam dan melesat keluar. Dia bahkan tidak mencoba melawan ketika kultifator Light Sucking Realm kehilangan kendali atas harta karun ajaib itu. Sebaliknya, dia buru-buru melarikan diri. Apa yang dilakukannya cukup cerdas. Bahkan tanpa harta karun ajaib, kekuatan seorang kultifator Core Formation bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh seorang kultifator fals dan seperti dirinya. Jika dia melarikan diri, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sayangnya, seluruh langit menjadi gelap dan pendeta tiga mayat kehilangan kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. Pendeta tiga mayat, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Suara kultifator alam getaran cahaya terdengar lagi. Pada saat yang sama, selusin kultifator mengepung tiga mayat pendeta. Tidak ada ruang di langit atau laut, dan dia langsung terperangkap. Sepuluh orang ini hanyalah kultifator Foundation Establishment. Jika mereka berada di tempat lain, Daoistri Zombies tidak akan menganggap mereka serius sama sekali. Bahkan jika mereka tidak sebanding dengan serangan gabungan Daoistri Zombies, dia masih bisa membunuh mereka dengan pisau tumpul dari jarak ribuan mil. Bahkan sekarang, belasan orang ini tidak melawannya. Mereka hanya mengelilinginya dari atas sampai bawah dan menghalangi jalannya. Mereka tampaknya ahli dalam semacam teknik kombinasi, atau semacam formasi. Dengan teriakan, cahaya bintang tiba-tiba memenuhi langit, menyelimuti area seluas beberapa ratus kaki. Jika pendeta tiga mayat ingin keluar dari pengepungan ini, ia harus meledak dengan kekuatan kemampuan ilahi yang melampaui kekuatan gabungan dari selusin atau lebih pembudidaya pendirian yayasan. Tingkat kultifasi mereka tidak tinggi. Yang terkuat di antara mereka hanyalah seorang kultifator wanita tingkat menengah. Namun, bagi pendeta tiga mayat, yang telah menggunakan korsat ring strike, itu seperti jurang. Tubuh pendeta tiga mayat yang terbungkus jubah hitam bergetar. Sedikit keputusasaan terpancar di mata hijaunya. Tepat pada saat ini, seorang wanita muda muncul di udara. Langkahnya ringan, seolah-olah dia membawa cahaya bintang-bintang. Kemanapun dia lewat, ada hamparan cahaya bintang yang menyelaukan. Melihat wanita itu datang, keputusasaan di mata pries trikors semakin kuat. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Sebaliknya, di sekitar tubuhnya, muncul siluet samar. Samar-samar, salah satunya adalah anak laki-laki berusia tujuh atau delapan tahun, berambut kuning, salah satunya adalah kerangka putih redup yang bersinar, dan yang terakhir adalah zombie, yang seluruh tubuhnya berwarna biru. Ketiganya tampak seperti ilusi namun nyata, terpisah namun menyatu. Inilah seni iblis tiga mayat yang membuat pendeta tiga mayat terkenal. Dia masih ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Meskipun kemampuan ilahi pendeta tiga mayat saat ini tidak lagi layak untuk diperhatikannya, semangat pantang menyerahnya untuk berjuang sampai akhir masih sama seperti sebelumnya. Nak, kok kamu tahu sampah ini? Pendeta tahu ku bertanya dengan bingung. Xiaolong tidak keberatan, tetapi dia penasaran mengapa Zhang Fan begitu terpesona dengan pertarungan ke kanak-kanakan ini. Sampah. Zhang Fan terkekeh dan berkata, Tuanku, saat itu, pendeta tiga mayat mengejarku sampai ke ujung bumi. Aku hampir mati di tangannya. Haha, kamu memang lemah sebelumnya. Pendeta tahu ku jelas bercanda. Semua orang awalnya adalah seorang kultifator tingkat rendah. Namun, ketika bertemu Zhang Fan, Zhang Fan sudah memiliki kekuatan untuk membunuh kultifator formasi inti. Pendeta tahu ku tidak memikirkannya. Hanya dalam beberapa patah kata, wajah Zhang Fan tiba-tiba berseri-seri, memantulkan cahaya bintang yang menyilaukan. Seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke langit malam berbintang dari langit yang cerah. Guru, awas. Xiaolong berteriak. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merentangkan tangannya. Dia melangkah maju dan berdiri di depan Zhang Fan. Pada saat yang sama, dia tanpa sadar menutup matanya. Anak ini sangat berbakti. Pendeta tahu ku memuji. Zhang Fan juga tersenyum dan mengangguk. Keduanya tidak memperhatikan bintang-bintang yang tiba-tiba memenuhi tubuh mereka dan menjadi semakin terang. Pada saat ini, di medan perang tak jauh dari sana, tatapan semua orang tertuju. Kebanyakan dari mereka bersorak gembira. Jelas, mereka telah menyadari bahwa Zhang Fan sedang menonton dari samping. Mereka hanya tidak punya waktu untuk memarahinya. Hanya ada dua orang yang berbeda. Salah satunya adalah pendeta tiga mayat. Tiba-tiba, jejak keterkejutan dan harapan melintas di matanya yang putus asa. Yang satunya lagi adalah wanita muda bernama Yao Guang. Matanya bersinar terang, tampak sangat cemas. Pada saat ini, suara siulan turun dari langit dan memenuhi dunia. Baru pada saat itulah Zhang Fan mengangkat kepalanya. Dia melihat setitik cahaya bintang jatuh dari langit seperti bintang jatuh. Dari percikan cahaya bintang hingga teriakan siaolong untuk menghalanginya, hingga Zhang Fan mengangkat kepalanya, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Harta karun cahaya bintang itu adalah harta karun cahaya bintang milik Yao Guang. Harta karun itu terlempar ke belakang oleh pendeta tiga mayat dengan serangan putus asa yang dilancarkan oleh pendeta tiga mayat. Tetapi sekarang, harta karun itu mendarat langsung ke arah Zhang Fan. Pertarungan antar kultifator memang seperti ini. Meskipun tidak disengaja, tetap saja akan menimbulkan bahaya besar bagi lingkungan sekitar. Para kultifator di sekitar tidak menonton. Pertama, mereka memang takut dengan kekuatan aola bintang. Kedua, mereka tidak ingin terbunuh secara tidak sengaja. Jika mereka terbunuh secara tidak sengaja, mereka tidak akan bisa berunding dengan siapapun. Tentu saja, Zhang Fan tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia menyaksikan harta karun cahaya bintang itu berkembang pesat. Dalam sekejap mata, harta karun itu memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Bahkan rambut acak-acakan di dahinya pun berkibar. Pada saat ini, dia mengulurkan tangannya. Tampaknya lambat, tetapi cepat, dan dia tiba-tiba meremasnya. Ledakan. Seperti bintang yang meledak, harta karun cahaya bintang itu tiba-tiba bersinar terang. Seketika, harta karun itu meledak dengan cahaya seterang matahari. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tidak dapat menahan diri untuk menutup mata mereka untuk menghindari cahaya yang kuat ini. Ketika mereka membuka mata mereka lagi, mereka melihat pemandangan yang sangat mengejutkan mereka. Di tangan Zhang Fan, seolah-olah sedang memegang bunga, tiga jarinya disatukan. Ujung-ujung jarinya dijepit dengan cahaya seperti bulan sabit, di mana cahaya bintang berkibar turun. Bukan harta yang buruk. Melihat harta karun berbentuk bulan sabit di ujung jarinya, Zhang Fan diam-diam memuji. Dengan statusnya sebagai pengrajin ahli, serta kekayaannya, dipuji olehnya sudah cukup membuatnya bangga. Namun, wanita muda bernama Yao Guang itu tampaknya tidak merasa bangga. Sebaliknya, secerca ketakutan melintas di wajahnya. Dia hampir tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Sebelumnya, dia membiarkan harta karun berbentuk bulan sabit itu jatuh tanpa menghentikannya. Tentu saja, dia ingin memberi pelajaran kepada Zhang Fan karena berani berdiri di samping dan mengawasi aulah berbintang. Namun, ketika dia melihat betapa tenangnya Zhang Fan, dia mendapat firasat buruk. Dia tahu bahwa dia mungkin telah bertindak berlebihan. Hasilnya sesuai dengan yang diharapkannya. Mampu menangkap harta karunnya dengan tangan kosong, maknanya hampir membuatnya bergidik. Tanpa berusaha mengambil kembali harta karun itu, Yao Guang membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan tulus, Yao Guang dari aulah bintang memberi hormat kepada sesepu ini. Tetua, mohon bermurah hati. Mohon maafkan saya karena telah bersikap buta dan menyinggung perasaan Anda. Pertama, dia menunjukkan identitasnya sebagai anggota Sterry Hall. Kemudian, dia bahkan tidak berusaha menutupi kesalahannya. Dia mengakui kesalahannya dengan jujur dan meminta maaf. Ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh murid sombong biasa. Yao Guang, bagus sekali. Zhang Fan memuji dalam hati. Bagaimana mungkin maksudnya disembunyikan dari telinganya? Dia tahu bagaimana memanfaatkan identitasnya, dan perilakunya moderat dan tidak membuat marah. Untuk dapat melakukan ini, orang ini memiliki masa depan yang cerah. Namun, dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menatap pendeta tiga mayat dan berkata dengan Santai, Tiga mayat, lama tidak bertemu. Apakah kamu masih mengingatku? 532 Trikors, sudah bertahun-tahun berlalu. Apakah kamu masih mengingatku? Suara Santai Zhang Fan terdengar di telinga tiga mayat Daois. Ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan getir, Zhang Fan. Pada pandangan pertama, tiga mayat Daois telah mengenali identitas Zhang Fan. Begitu dia mengatakan ini, tidak ada keraguan lagi. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa melupakannya? Ketika mereka pertama kali bertemu, Daois Trikors sangat sombong dan berkuasa. Dia hanya menganggap Zhang Fan sebagai seorang kultifator tingkat rendah yang melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mencuri harta karun. Dia tidak menyangka bahwa dia akan lolos terlebih dahulu dari serangan penjepitnya dan nyonya Tua Huo, dan pada saat yang sama, mengambil dua dari tiga harta karun. Meskipun dia meninggalkan Leontin Giok misterius laut dingin terkuat, itu tetap merupakan tamparan keras bagi kedua kultifator inti palsu itu. Ini bukan akhir. Kemudian, dia mengonfirmasi dari Dol dan Huo Li bahwa Zhang Fan adalah murid inti dari sekte karakteristik Dharma. Kali ini, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Perlu diketahui bahwa sekte karakteristik Dharma pada waktu itu bukanlah sekte karakteristik Dharma yang telah menyegel dirinya sendiri selama seratus tahun dan mengumpulkan kekuatannya. Sebaliknya, itu adalah kekuatan nomor satu di Provinsi Kin, sebuah sekte termasyur yang menekan di luar negeri. Apa akibatnya menyinggung murid inti sekte sebesar itu? Bahkan demi reputasi sekte, sekte karakteristik Dharma tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Di bawah serangan yang begitu dahsyat, belum lagi seorang kultifator keliling seperti dia, bahkan seorang pemimpin keluarga kultifasi seperti Nyonya Tuah Huo tidak akan mampu menanggung akibatnya. Meski keduanya tidak akur dan baru saja bertarung sengit, itu tidak menghentikan mereka untuk melakukan hal yang sama, melarikan diri. Hanya setelah meninggalkan setengah dari akumulasi seumur hidup dan melarikan diri ke laut luar tak berujung sekaligus, mereka merasa sedikit lega. Ketakutan yang tak berbentuk, penghalang dari sekte, dan akumulasi setengah dari hidupnya lenyap begitu saja. Bahkan jika dia jatuh ke kondisi ini hari ini, itu sebagian karena masalah ini. Bagaimana dia bisa melupakannya? Tapi apa yang dapat kulakukan meskipun aku tidak lupa? Menatap harta karun ajaib cahaya bintang di tangan Zhang Fan bagaikan ikan mati, dan memikirkan bagaimana dia dikejar oleh harta karun ajaib ini sampai-sampai dia tidak bisa melarikan diri bahkan setelah menggunakan serangan penghancur inti, dia pun kehilangan minat. Dulu, Zhang Fan bisa lolos darinya adalah sebuah keajaiban. Namun, sekarang, dia berdiri di ketinggian yang tidak akan pernah bisa dia capai, menatapnya. Sulit bagimu untuk mengingatnya. Zhang Fan tersenyum tipis dan menjentikkan harta karun ajaib bulan baru dengan jarinya. Dengan suara, peng, harta karun ajaib bulan baru terbang menuju alam Yao Guang dengan kecepatan 10 kali lebih cepat daripada saat turun dari langit. Yao Guang tidak senang karena harta karunnya telah lepas dari kendali orang lain. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bahkan tidak bisa menghindar. Dia hanya bisa melihat bulan sabit terbang melewati wajahnya. Kemanapun angin bertiup, sehelai kecil rambut indahnya terpotong, berkibar tertiup angin seperti bunga wilau. Pada saat itu, dia akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dengan lambayan tangannya, artefak bulan baru dengan patuh jatuh ke telapak tangannya. Baru sekarang ia mengeluarkan ratapan sedih, seolah-olah telah mengalami kerusakan serius. Namun, Yao Guang tidak merasakan sakitnya harta karun hidupnya yang rusak. Dia bahkan tidak repot-repot menyeka darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Dia membungkuk dalam-dalam lagi dan berkata tanpa rasa kesal, terima kasih, senior, karena telah bermurah hati dan memaafkan. Zhang Fan perlahan menarik telapak tangannya. Dia tidak bisa menahan ekspresi kagum di matanya. Gadis ini benar-benar bukan gadis baik biasa. Hukuman kecil adalah peringatan bagi orang lain. Lupakan saja. Melihatnya seperti ini, Zhang Fan tidak ingin menyerangnya lagi. Dia mengangguk sedikit dan membiarkannya begitu saja. Kemudian, dia melirik ke arah Taoistiga mayat, yang sekarang sudah mencapai batasnya dan hampir mati. Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan minat. Dia bahkan tidak ingin menyerang untuk membalas dendam. Semut seperti itu bahkan tidak pantas diserang olehnya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mendapat ide. Peri moling di bawahnya berkokok, mengepakkan sayapnya, dan hendak terbang menjauh. Peri itu sudah begitu tenang selama ini sehingga dia benar-benar bosan. Orang-orang yang bertarung itu bahkan tidak cukup untuk satu kepakan sayapnya. Melihat Zhang Fan berniat pergi, para kultifator foundation building itu tidak mengerti, tetapi Yao Guang menghela napas panjang lega. Sebelum dia bisa mengucapkan, selamat tinggal, senior, dia diselah oleh teriakan melengking. Tunggu. Itu adalah Taoistiga mayat. Asap hitam mengepul dari tubuhnya, membebaskannya untuk sementara dari tekanan 10 kultifator bangunan fondasi. Zhang Fan sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Di matanya, ini tidak lebih dari orang yang akan mati. Dia bahkan tidak punya hak untuk melihatnya lagi, apalagi berhenti karena satu kalimat darinya. Melihat kejadian itu, Taoistiga mayat menjadi panik dan berteriak sekuat tenaga, aku tahu di mana kakekmu. Apa? Jantung Zhang Fan bergetar hebat. Moling, yang terhubung dengan jantungnya, mengepakkan sayapnya dengan ganas, tiba-tiba lolos dari teknik transformasi pelangi. Angin kencang menghantam permukaan laut, menimbulkan gelombang raksasa setinggi puluhan kaki. Apa katamu? Dia tiba-tiba berbalik dan melangkah, menghilang dari belakang perimoling. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sebelah Starlight Grid Array. Ucapkan lagi. Wajahnya setenang air, tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Dalam suaranya yang dingin dan tegas, ada kegembiraan dan urgensi yang tak terkendali. Semua kekuatan spiritual dalam tubuhnya tampaknya telah kehilangan kendali dan melonjak keluar, berubah menjadi riak-riak tak terlihat yang tiba-tiba menekan seperti gunung yang runtuh. Sebelum suaranya menghilang, langit dipenuhi debu bintang, cahaya bintang tersebar, dan angin kencang berembus. Dengan momentumnya sendiri, ia dapat menghancurkan susunan itu hanya dengan satu pikiran. Meskipun Zhang Fan bahkan tidak melihat mereka, saat ia membuka mulutnya, sepuluh kultifator foundation building yang mengelilinginya dipaksa oleh guncangan kuat dari momentumnya. Mereka hampir memuntahkan setegup darah, dan seluruh tubuh mereka tanpa sadar terlempar. Susunan besar itu hancur dengan sendirinya. Mengerikan? Sangat mengerikan. Wajah cantik Yao Guang memucat. Meskipun dia sudah sangat mengagumi Zhang Fan, dia tidak pernah menyangka bahwa Zhang Fan akan begitu mengerikan. Ketika Zhang Fan mengembuskan napas dan meraung, seluruh kekuatan spiritual dalam tubuhnya melonjak, seolah-olah seluruh dunia bersorak untuknya. Angin kencang menderu, dan di permukaan laut di bawahnya, pusaran air besar tiba-tiba terbentuk. Seolah-olah kekuatannya telah mengaduk seluruh laut. Saya. Pendeta Tao Tiga Mayat membuka mulutnya, tetapi mulutnya langsung dipenuhi angin kencang. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Jubah hitam di tubuhnya tiba-tiba ditekan ke bawah, dan momentum yang tampaknya nyata itu terkoyak-koyak, memperlihatkan tiga wajah yang berubah dari seorang anak, seekor kerangka, dan seekor zombie. Pendeta Tao Tiga Mayat selalu menghindari menunjukkan wajah seburuk itu di depan orang lain, tetapi saat ini, dia tidak peduli. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhang Fan saat ini akan begitu kuat sehingga dia bahkan tidak perlu bergerak. Tekanan auranya saja sudah cukup untuk membuatnya meledak. Melihat Taoistiga Mayat kesakitan, Zhang Fan akhirnya bereaksi. Ia menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan kegelisahan di hatinya. Tiba-tiba, suara lonceng berbunyi, dan angin kencang, ombak, dan pusaran air semuanya menjadi tenang. Dunia tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah pemandangan mengerikan dari sebelumnya tidak pernah terjadi. Itu seperti mimpi. Setelah melakukan semua ini, Zhang Fan tidak melanjutkan bertanya. Setelah tersadar dari kegelisahannya, dia segera menyadari bahwa ini bukanlah tempat untuk bertanya. Dia juga tidak bisa membiarkan orang-orang di aula bintang tahu tentang kakeknya. Tatapannya yang dingin menyapu kerumunan. Saat rambut semua orang berdiri tegak, tatapannya akhirnya tertuju pada Yao Guang, dan dia dengan tenang berkata, aku akan membawa orang ini pergi. Sederhana dan lugas, dia bahkan tidak bertanya, apakah anda keberatan, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Wajah Yao Guang langsung memucat. Dia ingin berbicara, tetapi tidak berani. Sebaliknya, seorang kultifator wanita yang mengenakan kostum Sterry Hall di sebelahnya berkata dengan marah, apakah kamu tahu siapa kami? Ah! Yao Guang berseru. Dia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Kami dari Sterry Hall. Orang ini adalah buronan dari Sterry Hall. Jika anda... Huff! Ketidaksabaran melintas di wajah Zhang Fan. Dia mendengus dan langsung menghancurkan tubuh kultifator wanita itu seperti palu raksasa. Seketika, darah mewarnai langit menjadi merah, seolah sepertiga darah di tubuhnya dipaksa keluar. Wajah kultifator wanita itu langsung memucat. Dadanya naik turun dengan hebat, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Aula berbintang. Zhang Fan mencibir dalam hatinya. Memangnya kenapa kalau itu adalah Sterry Hall? Kalau ada yang berani menghentikannya mendapatkan informasi tentang kakeknya, dia tidak akan keberatan langsung menghapusnya dari dunia ini. Melihat tatapan dingin dan niat membunuh di matanya, Yao Guang sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Bukan karena hal lain, tetapi karena mengapa dia membawa wanita muda itu keluar hari ini. Jika dia ingin membunuhnya atau membungkamnya, maka dia hampir tidak berani untuk terus memikirkannya. Meskipun Yao Guang hanyalah seorang kultifator yang baru saja memasuki tahap inti sari, penglihatannya jauh melampaui belasan kultifator dasar di sekitarnya. Dia sangat memahami kengerian pria di depannya. Belum lagi fakta bahwa dia telah menangkap senjata ajaib itu dengan tangan kosong, dan auranya yang mengerikan yang dapat langsung meledakan orang. Hanya burung iblis yang mengerikan di bawah kakinya saja setidaknya merupakan binatang iblis tingkat lima atau enam yang kuat, yang dapat dengan mudah memakan mereka semua tanpa menyisakan tulang. Apakah Aula Bintang akan tahu tentang ini setelah kejadian itu? Dia tidak tahu apakah dia bisa melakukan sesuatu terhadap orang ini. Dia hanya tahu bahwa belasan orang itu pasti sudah mati. Senior. Senior, jangan marah. Dia masih muda dan tidak tahu apa-apa. Senior, tolong bawa orang ini pergi. Kami tidak keberatan. Yao Guang tidak berani menunda lebih lama lagi dan berkata dengan tergesa-gesa. Dia begitu cemas sehingga suaranya kehilangan keanggunannya sebelumnya dan bahkan tidak berani memiliki irama yang paling dasar. Para pembudidaya dasar di samping juga diam seperti jangkrik di musim dingin. Mereka semua melihat apa yang terjadi pada orang yang berbicara pertama kali. Dia hanya mendengus dan hampir kehilangan nyawanya. Jika mereka bertarung, mereka tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Huff. Zhang Fan mendengus dan tidak lagi memperhatikan mereka. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin dia ingin membungkam mereka. Sekarang berbeda. Jadi bagaimana jika itu adalah aula bintang? Dia tidak pernah peduli dengan kekuatan lokal seperti ini. Tanpa melihat mereka lagi, dia melambaikan lengan bajunya dan embusan angin pun bertiup. Ah. Segala sesuatu di depan mereka tiba-tiba menjadi gelap dan teriakan pun terdengar. Mereka mengira Zhang Fan yang tiba-tiba menyerang mereka. Kemudian, mata mereka menjadi cerah dan angin serta awan pun menghilang. Suasana yang sangat menindas pun menghilang. Sejauh mata memandang, tidak ada tanda-tanda tawis tiga mayat atau Zhang Fan. Langit tinggi dan awan cerah. Satu-satunya yang terlihat adalah pelangi yang melintasi langit. Seperti keindahan setelah hujan, tiba-tiba menghilang. Orang ini? Siapa itu? Pada saat yang sama, pertanyaan ini terlintas di benak setiap orang. Mengapa mereka belum pernah mendengar tentang kekuatan sebesar itu? 533. Pelangi menembus matahari, seberapa cepat itu? Sementara Yao Guang dan yang lainnya masih berdiri di udara, masih dalam keadaan terkejut, mencoba menebak identitasnya, atau memikirkan sesuatu, Zhang Fan sudah berada di pulau terpencil yang jaraknya puluhan mil jauhnya. Pulau itu sunyi dan tandus, hanya ada beberapa tebing curam. Di tebing itu, Peri Moling terbang kesana kemari dengan seekor naga kecil di punggungnya, dan dari waktu ke waktu, teriakan kaget terdengar. Setelah membiarkan Peri Moling bermain dengan naga kecil itu, Zhang Fan tidak terburu-buru untuk melepaskan Taoistiga mayat dari lengan bajunya. Sebaliknya, dia menatap kekejauhan ke arah lautan yang gerimis dan tak terbatas. Setelah beberapa lama, dia akhirnya tenang. Posisi kakeknya di hatinya sudah jelas. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat dibandingkan dengannya. Ketika pertama kali mendengar berita tentang kakeknya, dia bahkan tidak mempertimbangkan apakah itu benar atau tidak, dan langsung menjatuhkan Taoistiga mayat. Belum lagi fakta bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan Aula Berbintang, bahkan jika yang ada di depannya adalah Raja Naga Keinginan Ungu, Long Fenghai, hasilnya tidak akan berubah sama sekali. Selama proses ini, jika ada yang benar-benar berani menghalanginya, jika Yao Guang kurang pintar sedikit saja, tidak seorang pun dari selusin kultifator dari Aula Bintang akan mampu meninggalkan daerah itu hidup-hidup. Seiring dengan peningkatan kultifasinya, ancamannya pun berkurang dari hari ke hari. Seiring dengan kultifasinya, hasratnya untuk membunuh yang tadinya berangsur-angsur menurun, langsung terstimulasi hingga ekstrim. Belum lagi belasan orang ini, bahkan jika seluruh Steri Hall berani menghalangi jalannya, dia akan membunuh mereka semua. Sekarang, di tengah angin laut dan gerimis, dia akhirnya tenang. Pada saat ini, dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan siluet hitam. Ah! Tauis tiga mayat hampir melompat begitu dia menyentuh tanah. Zhang Fan sama sekali tidak mencuri jiwanya. Kalau tidak, dengan kultifasinya, dia tidak akan bisa melakukan apapun tanpa setidaknya setengah bulan. Meski begitu, itu sudah cukup membuatnya terkejut. Saat itu, dia hanya melihat kegelapan, dan saat dia bangun, dia berada di dunia yang berbeda. Kemampuan ilahi seperti itu, menurutnya, sangat mengejutkan. Dia, bagaimana dia menjadi begitu kuat? Menatap laki-laki itu, yang menatapnya dengan diam dan dingin, tiga mayat Tauis hampir tidak dapat mengaitkan laki-laki ini dengan kultifator tingkat rendah yang telah melarikan diri saat itu. Dulu, ketakutan mereka adalah karena kekuatan sekte. Sekarang, itu murni karena kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Zhang Fan. Jika Zhang Fan bisa mengetahui pikirannya saat ini, dia pasti akan merasa senang. Setelah puluhan tahun bekerja keras, dia akhirnya berhasil menyingkirkan bayang-bayang sekte. Jika dia kembali ke sekte, dia pasti tidak akan berada dalam posisi lemah lagi. Namun, saat ini, Zhang Fan tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Dia hanya menatapnya dengan dingin dan berkata, Mayat ketiga, aku tidak perlu mengingatkanmu apa yang ingin kau katakan, kan? Mendengar Ji Hao, pendeta tiga mayat sedikit menenangkan dirinya. Jubah hitam, yang telah tertiup angin sebelumnya, tidak pernah dikenakan kembali. Tiga wajah di wajahnya berubah dengan cepat, semuanya menunjukkan kebencian dan kebencian. Senior, Zhang, asalku berjanji padaku satu hal, aku akan menceritakan semuanya padamu. Syarat Zhang Fan tersenyum, tetapi sebelum dia mengatakan apapun, pendeta tiga mayat telah menceritakan semuanya kepadanya. Aku hanya ingin kau membantuku menghancurkan seluruh keluarga Huo, tua maupun muda. Jangan biarkan seorang pun hidup. Ada banyak jenis kebencian, ada yang karena cemburu, ada yang karena kesombongan, ada yang karena dendam lama, ada yang karena dendam baru. Namun, di antara semuanya, yang paling mengerikan adalah kebencian yang ditunjukkan oleh pendeta tiga mayat saat ini, yang datang dari lubuk hatinya. Keluarga Huo, Nyonya Huo. Zhang Fan mendengus mendengar penyebutan syarat, tetapi hal itu tidak menghentikannya untuk penasaran tentang apa yang terjadi saat itu. Puluhan tahun yang lalu, dia melarikan diri dari gua matahari merah melalui meridian api bawah tanah. Sebelum dia pergi, dia samar-samar melihat pertarungan sengit antara pendeta tiga mayat dan Nyonya Huo. Zhang Fan bertanya-tanya apa hasilnya. Karena rasa penasarannya itu, Zhang Fan memaksakan diri untuk tidak menyelap pendeta tiga mayat dan membiarkan dia menceritakan semuanya. Ternyata saat itu, dalam pertempuran di gua matahari merah, meskipun pendeta tiga mayat tampak lebih unggul, dia tetap gagal di langkah terakhir dan membiarkan Nyonya Huo mengambil Liontin Giok gelap dingin. Saat itu, Zhang Fan tidak memahami harta karun ini, tetapi jika dilihat kembali sekarang, jelaslah bahwa itu adalah harta karun roh kelas atas. Yang lebih mengerikan, harta karun ini dibuat oleh leluhur Nyonya Huo, dan metode penggunaannya pasti telah dilestarikan, sehingga harta karun ini dapat melepaskan 100% kekuatannya. Bahkan tiga mayat taois seharusnya sudah memahami hal ini saat itu. Bagaimana mungkin dia membiarkan Nyonya Tua Huo berhasil? Pertanyaan Zhang Fan segera terjawab. Menurut pendeta tiga mayat, tepat ketika dia menggunakan sihirnya dan benar-benar menguasai keadaan, serta hendak membunuh Nyonya Huo, Nyonya Huo mengeluarkan kartu asnya. Harta karun jimat Harta karun jimat, harta karun roh bermutu tinggi Meski sudah puluhan tahun berlalu, pendeta tiga mayat masih tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajahnya saat hal ini disebutkan, seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang luar biasa kuat dan mengerikan. Harta karun roh macam apa itu? Zhang Fan belum pernah melihat harta karun jimat yang terbuat dari harta karun roh. Harta karun jimat tidak ada apa-apanya di matanya. Dengan kekayaannya, harta karun jimat mana yang bisa menarik perhatiannya. Namun, harta karun jimat yang terbuat dari harta karun roh ini mungkin memiliki sesuatu yang baru. Pendeta tiga mayat tampak seperti sedang kesurupan ketika menceritakan apa yang telah terjadi saat itu. Leluhur Madame Huo telah kehilangan muka karena mencuri dua naga hitam dingin, dan kultivasinya disegel, harta karunnya tertinggal, dan dikeluarkan dari sekte. Namun, bagaimanapun juga, mereka telah menjadi guru dan murid selama ratusan dan ribuan tahun, dan daulort matahari merah masih meninggalkan sesuatu untuk melindungi dirinya sendiri. Ini adalah harta jimat yang terbuat dari harta roh, seperti yang disebut oleh pendeta tiga mayat. Itu adalah harta karun roh berbentuk gesper giyok merah dan tembaga ungu. Begitu digunakan, seekor burung besar yang diselimuti api emas terbang keluar dari gesper itu. Hanya dengan satu serangan, pendeta tiga mayat terluka parah, dan dua dari tiga tubuhnya hancur. Dia hampir mati. Kalau saja tingkat kultivasi Nyonya Huo tidak cukup tinggi dan dia hanya bisa melancarkan satu serangan, dia pasti sudah mati. Mengerikan? Benar-benar mengerikan. Pendeta tiga mayat bergumam sendiri, seakan-akan apa yang terjadi saat itu masih segar dalam ingatannya. Matanya tak dapat berhenti bergerak, berhenti pada perimoling, yang terbang di langit. Ia tampak kebingungan. Mungkinkah? Mengikuti tatapannya, ekspresi Zhang Fan juga berubah. Itu bukan karena kekuatan harta karun jimat itu. Tidak peduli seberapa kuatnya, kecuali itu adalah harta karun roh itu sendiri, dia tidak akan menganggapnya serius. Yang dia pedulikan adalah deskripsi dari tiga mayat pendeta. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tampak seperti gagak emas berkaki tiga. Namun bukankah legenda kaisar iblis gagak emas telah lenyap dalam sungai panjang sejarah? Mungkinkah masih ada warisan di klan Matahari Merah? Hati Zhang Fan tergerak. Jika saja dia tidak disibukkan oleh urusan kakeknya, dia pasti sudah membantai seluruh klan Huo, untuk melihat harta karun ajaib itu, untuk melihat apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan kaisar iblis gagak emas. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhang Fan dengan paksa menekan dorongan hatinya dan meneruskan mendengarkan pendeta tiga mayat. Kemudian, aku melarikan diri bersama anakku, dan tidak berani tinggal di pesisir prefektur Kin. Melalui kapal kepulauan bintang yang hancur, aku datang ke sini. Berbicara tentang ini, pendeta tiga mayat tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Zhang Fan. Orang di depannya adalah salah satu pelaku utama yang menyebabkan dia meninggalkan kampung halamannya dan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Namun, dia bahkan tidak berani memikirkan balas dendam. Dia bahkan harus mempercayakan kebenciannya kepada orang ini. Pulau bintang yang hancur, pulau bintang. Secara kebetulan, ia pernah mengunjungi kedua tempat ini. Yang satu beberapa dekade lalu, dan yang satu lagi sekarang. Keduanya dinamai berdasarkan bintang, dan tampaknya ada hubungannya. Namun, ini semua untuk nanti. Zhang Fan tidak mengganggu pendeta tiga mayat karena hal ini. Mengenai kebencian di matanya, itu tidak menimbulkan riak apapun di hati Zhang Fan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah alasan mengapa pendeta tiga mayat jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah datang ke pulau bintang ini, karena cedera serius yang dideritanya bertahun-tahun lalu, pendeta tiga mayat harus memulihkan diri selama lebih dari 10 tahun sebelum ia kurang lebih pulih. Ia tidak menyangka akan bertemu Nyonya Tuahuo, yang juga datang ke tempat ini. Klan Huo saat ini tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan bantuan batu giyok misterius laut dingin, Nyonya Tuahuo telah mencapai alam inti emas sebelum masa hidupnya habis. Kekuatan sihirnya tidak lagi dapat dibandingkan dengan pendeta tiga mayat. Dengan kultivasi formasi inti dan harta roh kuno, pendeta tiga mayat bagaikan seekor semut di depan Nyonya Tuahuo. Dalam suatu pertemuan yang tidak disengaja, dia hampir kehilangan nyawanya dan menderita luka serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan mengapa dia mampu bertahan hidup sampai hari ini adalah karena Dol telah mempertaruhkan nyawanya untuk menunda Nyonya Tuahuo untuk sementara waktu di saat yang paling kritis, memberinya kesempatan untuk menggunakan kekuatan sihir penyelamat hidupnya untuk melarikan diri. Boneka, mati, mati. Pendeta tiga mayat, yang bagaikan iblis, kejam dan tak kenal ampun, dan akan memusnahkan seluruh klan, tiba-tiba menangis seperti anak kecil. Meskipun tubuhnya bukan lagi manusia, dan ia tidak bisa lagi menangis, tangisan yang keluar dari lubuk hatinya membuat orang-orang merasa sedih dan bersimpati padanya. Boneka. Zhang Fan sedikit terharu. Ia teringat gadis kecil yang ditemuinya saat pertama kali masuk ke Foundation Building. Penampilannya selalu seperti gadis kecil, dan temperamennya seperti gadis kecil. Memang, ia pemurung, membuat orang-orang memikirkannya, tetapi itu tidak membuatnya kurang mengemaskan. Melihat pendeta tiga mayat yang menangis lagi, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Tidak peduli seberapa jahatnya seseorang, dia masih memiliki sesuatu di dalam hatinya. Dibandingkan dengan Priester Kors, Dol adalah harapan terbesar. Dol dapat membuat Priester Kors merasa bahwa dia masih menjadi pilar seseorang. Ini adalah sesuatu yang diperhatikan Zhang Fan ketika mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya. Zhang Fan, selama kau bisa membalaskan dendam Dol dan memusnahkan klan penyihir Tua Huo, aku, pendeta tiga mayat, akan memberitahumu segalanya. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Bahkan jika aku harus menyajikan T untukmu atau menjadi budak seumur hidupku, aku tidak akan menolaknya. Oke. Pendeta tiga mayat, penjahat yang tak tertandingi ini, benar-benar memiliki ekspresi memohon di wajahnya. Tangannya menggenggam erat lengan baju Zhang Fan, seolah-olah itu adalah sedotan terakhir yang menyelamatkan hidupnya. Di bawah permohonannya yang sangat menyedihkan, ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur menjadi tenang. Dengan menggoyangkan lengan bajunya, dia melemparkan tiga mayat pendeta ke tanah dan berkata dengan dingin. Pendeta tiga mayat, apakah kau mengancamku? Tidak banyak emosi dalam suaranya. Suaranya setenang awan dan angin, tetapi ada hawa dingin yang menakjubkan yang langsung menusuk hati orang-orang. Pada saat yang sama, dia membalikkan tangannya, lalu sebuah bendera hitam pekat dengan penampakan tulang-tulang putih yang tragis jatuh ke tangannya. 534 Tiga mayat, apakah kau mengancamku? Suara Zhang Fan sama sekali tidak memiliki emosi, tetapi dipenuhi dengan hawa dingin yang langsung menusuk hatinya. Pada saat yang sama, dia membalikkan tangannya, dan sebuah bendera hitam pekat dengan tulang-tulang putih di atasnya jatuh ke tangannya. Bendera tulang putih netherward. Sejak dia memperoleh artefak spiritual tingkat atas ini, dia jarang menggunakannya. Hanya ketika dia berhadapan dengan yin spirit, dia bisa menggunakannya dengan baik. Namun sekarang, hal itu dapat digunakan dengan cara lain. Setelah mendengar begitu banyak hal dari taoistiga mayat, kesabaran Zhang Fan hampir habis. Namun, dia masih berani berbicara dengannya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak dapat melakukan apapun padanya? Dengan bendera tulang putih netherward di tangannya, tatapan dingin Zhang Fan tampak nyata, langsung menusuk wajah taoistiga mayat yang tidak manusiawi. Ekspresinya tidak berubah, dan lonceng kuno ilusi muncul di udara. Dong! Suara lonceng merdu itu datang dari jauh, bagaikan lonceng pagi dan genderang sore, membangunkan orang-orang dan menenangkan pikiran mereka. Itulah yang dirasakan orang lain, tetapi bagi pendeta tiga mayat, itu sama sekali berbeda. Gelombang suara yang tak terlihat bergetar dan bergemuruh di tubuhnya. Jiwanya, yang telah terbelah menjadi tiga bagian, terpengaruh oleh gelombang suara itu. Jiwanya terpisah menjadi tiga bagian, lalu bergabung kembali, mencoba untuk bergabung kembali. Rasa sakit yang tak terukur datang langsung dari bagian terdalam jiwanya. Seketika, dia berteriak, berguling-guling di area dengan radius puluhan meter. Jiwanya langsung terguncang, dan yang ada hanya rasa sakit yang tak berujung. Dia bahkan tidak bisa menggunakan metode apapun seperti bunuh diri atau penghancuran diri. Semua kekuatan spiritualnya berada di luar kendalinya, seolah-olah dia telah jatuh ke sembilan neraka, tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Pada awalnya ia masih bisa menjerit kesakitan, tetapi lama-kelamaan, yang terdengar hanya rangan tak bersuara. Setelah beberapa saat, ketika dia sedikit tenang, Zhang Fan membelai bendera tulang putih Neterward dan berkata perlahan, tiga mayat, jika kalian tidak berbicara terus terang, maka aku akan menggunakan lonceng Dong Huang untuk menghancurkan tiga jiwa kalian sepenuhnya, memaksa mereka keluar dari tubuh kalian, dan menaruhnya ke dalam bendera tulang putih Neterward ini. Dengan rasa sakit yang tak berujung, aku akan langsung menghapus kecerdasan kalian, mengubah kalian menjadi idiot, dan tentu saja, menjawab semua pertanyaanku. Dengan nada bicaranya yang begitu dingin dan acu-ta'acu, membuat seluruh tubuh terasa merinding, tidak ada sedikitpun keraguan. Selama beberapa tahun terakhir, kultivasinya meningkat pesat, dan dia tidak membunuh banyak orang. Namun hari ini, dengan berita kematian kakeknya, seolah-olah niat membunuh yang telah dia pendam selama bertahun-tahun telah meledak sepenuhnya. Meskipun itu adalah hal yang sangat kejam, ketika dia membicarakannya, seolah-olah itu bukan hal yang luar biasa. Jika Zhang Fan tahu tentang kondisi psikologisnya sendiri, dia pasti akan meminta perimoling untuk membawa pergi naga kecil itu. Bagaimanapun, anak itu baru saja memasuki dunia kultivasi. Dia tidak ingin dia bersentuhan dengan sisi tergelapnya begitu dini, terutama saat dia menjadi gurunya. Apa yang diucapkannya bukanlah ancaman kosong belaka. Jiwa Donghuangbel yang hancur dan rasa sakit serta siksaan Neterward Whitebound Banner yang tak berkesudahan adalah fakta, yang dapat dilakukan dengan jentikan tangan. Mengenai siksaan pemusnahan kesadaran, ia masih perlu berlatih beberapa jurus rahasia sebelum dapat melakukannya. Dan ini karena jurus iblis tiga mayat telah melukai jiwanya dan tidak lagi utuh. Kalau tidak, itu tidak akan semudah itu. Apa yang baru saja dia katakan sebenarnya adalah metode interogasi yang dia diskusikan dengan pendeta pertapa saat dia menjalani pelatihan tertutup. Sekarang setelah seni pencarian jiwa agung, kuno telah hilang, ini adalah satu-satunya metode yang lebih memungkinkan. Meskipun dia tidak mau, jika tawis tiga mayat ini benar-benar keras kepala, Zhang Fan tidak akan keberatan menghabiskan beberapa bulan untuk berlatih seni rahasia dan langsung mendapatkan jawaban darinya. Hahaha. Melihat keganasan yang tak tersamar di mata Zhang Fan, Tawis tiga mayat tiba-tiba tertawa liar dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Ketika Zhang Fan perlahan-lahan menjadi tidak sabar dan hendak bergerak, Tawis tiga mayat akhirnya berhenti. Sambil bernapas dengan berat, dia berkata seolah-olah telah melepaskan sesuatu, tidak perlu repot-repot, aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Hah. Zhang Fan terdiam, tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Tawis tiga mayat ini. Dia perlahan menurunkan tangannya dan berteriak, bicaralah. Tidak perlu terburu-buru, aku akan menceritakan semuanya, tidak satu pun detailnya. Memikirkan sesuatu, Tawis tiga mayat ini tiba-tiba menjadi segar kembali. Dia dengan paksa mengaktifkan kekuatan rohnya dan menyekat tas kosmosnya dengan tangannya. Zhang Fan melihat tindakannya, tanpa menunjukkan ekspresi atau niat untuk menghentikannya. Dia tidak peduli apakah Tawis tiga mayat ini sedang bermain trik atau tidak. Dengan kekuatan absolutnya, jika Tawis tiga mayat ini masih mau berbuat jahat, berarti dia mencari kematian. Tentu saja, Tawis tiga mayat tidak sebodoh itu. Setelah waktu yang singkat, dia sudah memahami kesenjangan antara dirinya dan Zhang Fan. Orang-orang dari Aula Bintang, yang telah memaksanya ke jalan buntu, bahkan tidak berani bersuara di depan Zhang Fan, dan membiarkannya membawanya pergi. Tanpa rasa terkejut, sebuah benda muncul di tangan Tawis tiga mayat. Hah! Di mana kamu mendapatkan ini? Melihat hal ini, raut wajah Zhang Fan tiba-tiba berubah. Ia tidak lagi meragukan bahwa Tawis tiga mayat ini benar-benar tahu di mana kakeknya berada. Sebuah kapal awan terbang Apa yang dikeluarkan oleh Tawis tiga mayat adalah senjata sihir tingkat tinggi, sebuah kapal awan terbang. Tentu saja, kapal awan terbang ini bukanlah kapal asli yang diberikan Han Hao kepada Zhang Fan. Sebaliknya, itu adalah replika yang dibuat Zhang Fan saat pertama kali mulai menempa senjata ajaib. Seni menempa artefak Zhang Fan selalu didasarkan pada peniruan. Tentu saja, orang pertama yang ditirunya adalah Han Hao, pengrajin ahli yang berada tepat di sebelahnya. Dia telah membuat beberapa salinan perahu awan terbang. Meskipun dia tidak memiliki tulang binatang yang unik, dia telah menambahkan banyak teknik pembatasan yang telah dipelajarinya dari tempat lain. Meskipun tidak secepat aslinya, itu masih merupakan alat sihir terbang yang langka. Dengan lambayan tangannya, kapal awan terbang itu terbang ke tangan Ji Hao. Tanpa ada yang disembunyikan, cahaya lima warna menyala di kapal itu. Seni pemecah batasan lima elemen agung diaktifkan, memungkinkan Ji Hao untuk melihat secara menyeluruh struktur internal senjata ajaib itu. Sudah kuduga. Jejak kegembiraan melintas di wajah Zhang Fan, dan dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Awalnya, ketika tahu istiga mayat mengatakan bahwa dia tahu di mana kakeknya berada, dia hanya setengah percaya. Dia hanya menyambar kapal awan terbang karena dia lebih suka mempercayainya daripada tidak. Sekarang setelah dia melihat senjata ajaib ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Kapal awan terbang ini bukan buatannya. Melainkan, itu adalah replika yang dibuat oleh perajin ahli lainnya. Akan tetapi, semua teknik dan tata letak yang terbatas sama persis dengan yang dibuatnya sendiri. Dalam situasi semacam itu, kecuali ada orang kedua yang telah menguasai teknik pemecahan batasan lima elemen besar, satu-satunya kemungkinan adalah kakeknya telah memberinya cetak biru kerajinan dan teknik pembatasan. Saat itu, Zhang Fan telah memberikan cetak biru kapal awan terbang kepada kakeknya. Lagipula, saat itu, Zhang Fan sedang naik daun dan merupakan murid inti sekte tersebut. Dia tidak kekurangan hal-hal biasa. Selain berlatih, tidak ada gunanya menghabiskan banyak waktu dan energi untuk membuatnya. Menurut rencana awal mereka, mereka akan menyewa beberapa pengrajin ahli untuk membuat kapal awan terbang sesuai dengan cetak biru yang diberikan oleh Zhang Fan. Tanpa diduga, sebelum rencana ini dapat terwujud, bencana di Provinsi Qin, dunia bawah tanah di Serbu, dan gunung itu disegel selama 100 tahun. Dengan kata lain, di dunia yang luas ini, selain dia, hanya kakeknya yang memiliki cetak biru kapal awan terbang ini. Dari mana kamu mendapatkan senjata ajaib ini? Beritahu saya. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat lagi menahan kegembiraannya, dan dia berteriak keras. Sang Taoistiga mayat tampaknya telah memikirkannya matang-matang, dan menceritakan semuanya kepadanya tanpa keraguan. Dia telah menderita kerugian besar di tangan Nyonya Tuahuo, dan bahkan anak yang telah dia percayakan hidupnya telah meninggal. Bagaimana dia bisa menerima semua ini? Sayangnya, Nyonya Tuahuo saat ini sudah berada pada ketinggian yang tidak akan pernah bisa dicapainya seumur hidupnya. Dia hanya bisa bergerak seperti tikus, kadang-kadang menemukan satu atau dua anggota keluarga Huo yang sedang sendirian dan membunuh mereka untuk melampiaskan amarahnya. Suatu hari, seorang anggota keluarga cabang keluarga Huo muncul di tempat yang sama berkali-kali, dan Taoistri Kors kebetulan menemukannya. Apa yang terjadi selanjutnya tidak perlu dikatakan lagi. Setelah membunuhnya dengan cara yang paling kejam, Taoistri Kors memperoleh kapal awan terbang ini dari orang yang sudah meninggal itu. Dalam interogasi sebelumnya, dia mengetahui bahwa orang ini telah diperintahkan oleh para tetua keluarga Huo untuk menanyakan detail sebuah toko. Toko itu bernama, Balai Beng Sian. Ketika mereka melarikan diri dari pesisir Provinsi Qin, mereka tentu saja bertanya tentang Zhang Fan. Dia memiliki seorang kakek yang memiliki perusahaan dagang. Informasi sederhana seperti itu tentu saja jelas. Oleh karena itu, ketika mendengar nama itu, dia langsung teringat pada Zhang Fan. Awalnya, dia mengira Zhang Fan telah melarikan diri ke luar negeri karena bencana di Provinsi Qin. Tanpa diduga, ketika dia pergi ke perusahaan perdagangan, dia mengetahui bahwa itu tidak benar. Pemilik perusahaan dagang itu adalah seorang pria tua bernama Zhang Yuantu. Pada saat yang sama, orang tua ini telah menyebarkan berita bahwa siapapun yang dapat menemukan jejak Zhang Fan akan diberi hadiah 10 ribu baturoh. Oleh karena itu, Taoistri Kors mengetahui bahwa Zhang Fan telah dipisahkan dari kakeknya, Zhang Yuantu. Saat itu, Taoistri Kors hanya ingin membalas dendam atas anak itu. Selain itu, ada ahli tersembunyi yang melindungi balai bengsian. Oleh karena itu, dia tidak membuat masalah apapun dan pergi begitu saja. Dia hampir melupakan masalah ini, tetapi ketika dia melihat wajah Zhang Fan tadi, dia tiba-tiba mengingatnya dan dengan kuat memegangnya sebagai sedotan penyelamat hidup. Mendengar ini, raut wajah Zhang Fan tiba-tiba berubah serius. Pada saat ini, dia juga mengerti mengapa Taoistriga mayat tiba-tiba menjadi begitu lugas. Kapan ini terjadi? Wajah Zhang Fan pucat pasi. Dengan sebuah pikiran, energi spiritualnya berubah menjadi belenggu dan langsung mengangkat Taoistriga mayat dari tanah. Dia menariknya ke depannya dan berteriak. Sepuluh tahun? Sudah sepuluh tahun? Hahaha. Pendeta Taoistriga mayat tertawa terbahak-bahak dan berkata, Sepuluh tahun yang lalu, keluarga Huo sudah mengincar kakekmu. Mereka tidak perlu memohon padamu. Mereka tidak perlu memohon padamu. Mereka pasti sudah mati. Ledakan. Taoistriga mayat itu terbanting keras ke tanah. Sebuah lubang berbentuk manusia samar-samar tertinggal di tanah yang keras, tetapi itu tidak menghentikan tawanya yang liar. Zhang Fan akhirnya mengerti apa maksudnya. Karena keluarga Huo sudah mengincar kakeknya sepuluh tahun yang lalu, maka apapun yang terjadi, apapun hasilnya, Zhang Fan tidak akan membiarkan keluarga Huo pergi. Taoistriga mayat tidak perlu memohon padanya. Dia akan membalas dendam demi anak itu. Berbicara. Di mana? Kakekku dan keluarga Huo. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Nada bicaranya begitu mengagumkan sehingga bahkan lautan yang tak terbatas pun menjadi sunyi. Pulau terpencil yang luas, pegunungan seratus ribu, hutan tanpa batas, negeri para daemon. Kata Taoistriga mayat tanpa bertele-tele. Setelah itu, dia jatuh ke tanah. Sambil menatap langit, dia bergumam pelan, Nak, sekarang kamu bisa membalas dendam. Nak, balas dendammu sudah terbalaskan. Keluarga Huo hancur. Hancur. Anakku, jangan takut. Kakak ada di sini untuk menemanimu. 535. Nak, jangan takut. Kakak ada di sini untuk menemanimu. Taoistriga mayat itu jatuh ke tanah. Ia menatap langit dan bergumam. Ada kelembutan dan nostalgia yang tak terlukiskan dalam suaranya. Ia tidak terdengar seperti orang galak yang akan menghancurkan seluruh keluarga. Ada harapan untuk membalas dendam bagi anak itu. Ia tampaknya telah kehilangan pilar penyangga untuk terus hidup. Ia tidak perlu memeriksanya. Hanya dengan berdiri di sampingnya, ia dapat merasakan vitalitasnya mengalir pergi. Meskipun dia telah memikirkan balas dendam selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa itu hanyalah delusinya. Dia hanya berbohong kepada dirinya sendiri tanpa sadar dan tidak berani mengakuinya. Dia mengolah seni iblis tiga mayat. Mencapai tahap lanjutan inti emas jauh lebih sulit daripada orang biasa. Selain itu, dia telah terluka parah beberapa kali dalam beberapa dekade terakhir. Dia tidak hanya melukai fondasinya, tetapi juga membuang banyak waktu. Sisa umurnya tidak cukup baginya untuk membentuk inti emas. Karena keputusasaan yang gila inilah Aula Bintang datang untuk membunuhnya. Namun, Zhang Fan tidak tertarik dengan hal-hal ini. Melihat situasinya saat ini, dia tahu bahwa dia telah memutuskan untuk mati. Tangan Zhang Fan sedikit gemetar. Pada akhirnya, dia tidak bergerak. Dia hanya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap laut yang berkabut di bawah gerimis. Gelombang yang dahsyat menghantam karang, menghancurkannya menjadi potongan-potongan yang berkilau dan tembus pandang. Suara gemuruh yang menggelegar meletus. Di tengah gemuruh itu, terdengar suara teredam yang tak terdengar dari sampingnya. Kemudian, suara itu menghilang dalam suara ombak. Seorang yang garang dari generasinya telah meninggal dalam diam. Bahkan tidak menimbulkan riak apapun. Setelah beberapa saat, Zhang Fan perlahan berbalik dan melihat angin laut bersiul lewat. Gumpalan hitam di tanah berubah menjadi bubuk dan berserakan. Dalam sekejap mata, hanya tersisa jubah hitam yang rusak di tanah. Seni iblis ini agak menarik. Pada saat ini, suara penganut tauku terdengar penuh minat. Seni iblis tiga mayat. Zhang Fan tersenyum dan tidak berkomentar. Kemampuan ilahi dapat melindunginya dari kematian berkali-kali. Itu dapat membuatnya hampir tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama. Namun, ia tidak akan menjadi manusia atau hantu. Ia bahkan tidak akan dapat maju lebih jauh. Sulit untuk mengatakan apakah itu sepadan atau tidak. Sebelumnya, Priester Kors memang telah membalikkan sihirnya dan menghancurkan jiwanya, menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Dilihat dari situasinya, ini mungkin semacam pelepasan. Dengan lambayan tangannya, satu-satunya barang utuh dalam jubah hitam itu jatuh ke telapak tangan Zhang Fan. Itu hanyalah taskian kun biasa. Zhang Fan menggunakan indera ilahinya untuk memindainya secara kasar. Pada akhirnya, selembar kertas sisa berwarna hitam pekat seperti arang jatuh ke tangannya. Teknik Iblis Tiga Mayat Apa yang tercatat pada gulungan yang tidak lengkap ini adalah sihir Iblis Tiga Mayat yang diperoleh pendeta Tiga Mayat dari reruntuhan kuno. Zhang Fan memindainya dan menyimpannya dengan santai. Kemampuan ilahi sekte ini memang memiliki kelebihan, tetapi harganya terlalu tinggi. Itu bukan jalan yang benar, dan dia tidak ingin mengolahnya. Tetapi jika dia menyimpannya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk memahaminya di masa mendatang. Setelah melakukan ini, Zhang Fan menghadap ke laut dan menatap ombak yang terus bergulung-gulung. Dia merasakan ombak yang mengamuk dan perlahan-lahan menenangkan pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan santai, Penatu Aku, sepertinya kita harus pergi ke pulau terpencil itu. Tentu saja. Pendetaku telah bersamanya selama bertahun-tahun dan tentu saja mengetahui posisi Zhang Yuantu di dalam hatinya. Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Keluarga Huo, Huff. Kata-kata pendeta Tiga Mayat masih membuatnya tidak bisa melepaskannya. Sudah sepuluh tahun. Jika sesuatu terjadi pada kakeknya, dia tidak akan begitu saja membasmi seluruh keluarganya. Pada saat itu, Spanduk Tulang Putih Neterward akan memiliki tempat untuk digunakan. Pada saat ini, dia kurang lebih mengerti alasan mengapa para penjahat yang tak tertandingi itu mengamuk dan membunuh banyak orang. Orang-orang yang penuh kebencian pasti memiliki sisi menyedihkan mereka sendiri. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada kakeknya, dia tidak keberatan berubah menjadi iblis dan memberitahu mereka bahwa ada kengerian besar di dunia yang tidak dapat disembunyikan dari dunia bawah. Nak, jangan terlalu khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Bukankah hantu setengah manusia setengah hantu itu mengatakan bahwa ada orang yang kuat di belakang kakekmu? Kakekmu memiliki perlindungan dari seorang ahli di belakangnya. Dia akan baik-baik saja. Jika memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan, penyihir tua dari keluarga Huo itu akan langsung datang ke rumah kita. Tidak perlu mengirim seseorang untuk menyelidiki. Apa yang dikatakan pendetaku sedikit menenangkan, tetapi itu juga benar. Zhang Fan sedikit tenang dan mulai berpikir, siapa yang ada di balik ini. Saat itu, siapa yang menyelamatkan nyawa kakek saya dan memberinya kesempatan untuk mengaktifkan Liontin Giyok penyelamat nyawa itu. Setelah merenung sejenak, tidak ada kesimpulan. Zhang Fan tidak berpikir terlalu banyak dan hendak memanggil peri Moling dan meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, pendetaku tiba-tiba berkata dengan tidak sabar, tunggu, nak, tahan dulu niat jahatmu. Apa kau ingin menakut-nakuti anak kecil? Hah. Zhang Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia harus menahan pikiran dan niat membunuhnya. Kadang-kadang, dia benar-benar tidak tahu siapa murid naga kecil ini. Pendetaku sangat mencintainya. Apakah ini masalah umum orang tua? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan senyum dan berkata, alangkah baiknya jika aku dapat memberikan naga kecil itu kepada kakekku. Dia dapat mengajarinya pengetahuan dasar dan menjadi temannya. Beberapa saat kemudian, di bawah pengaruh pemandangan hangat dalam benaknya, Zhang Fan akhirnya berhasil menarik kembali aura mengerikan itu. Sambil mengeluarkan siulan tajam, burung gagak itu berkokok saat moling dan naga kecil itu turun dari langit. Tuan, apakah Anda sudah selesai dengan urusan Anda? Naga kecil itu turun dari punggung peri moling dan bertanya dengan ragu-ragu. Zhang Fan menatapnya dengan penuh arti. Saat ini, dia menyadari bahwa meskipun anak laki-laki ini murni dan baik hati, dia bukanlah orang bodoh. Setelah bersenang-senang, dia kurang lebih memahami maksud Zhang Fan untuk mengusirnya. Dengan kilatan apresiasi di matanya, dia menganggup dan berkata, Bagus, ayo berangkat. Ayo kita pergi ke Pulau Bintang dulu. Pulau Bintang, salah satu dari tiga pulau di antara Pulau Matahari, Pulau Bulan, dan Pulau Bintang, adalah salah satu dari tiga inti kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di kepulauan besar itu. Pulau itu sangat makmur dan beberapa kali lebih makmur daripada Pulau Kabut Tersembunyi. Peristiwa yang terjadi beberapa jam lalu, lebih dari lima kilometer jauhnya, sama sekali tidak memengaruhi para petani di pulau itu. Mereka masih datang dan pergi tanpa henti. Penjahat kuil bintang dibawa pergi di depan lebih dari 10 pembudidaya kuil bintang, dan mereka bahkan tidak berani menghentikannya. Hal semacam ini tentu saja tidak dapat disebarkan di pulau itu. Jika tidak, kuil bintang akan benar-benar kehilangan mukanya. Oleh karena itu, suasana menjadi damai seolah tidak terjadi apa-apa. Di jalan tersibuk di Pulau Bintang, seorang petani berpakaian hitam berjalan sendirian. Meskipun tingkat kultivasi orang ini tidak terlihat, selama dia lewat, pejalan kaki akan menghindarinya. Tidak ada alasan lain selain aura yang sangat tajam membuat orang tidak nyaman dan secara tidak sadar tidak berani berdiri di depan orang ini. Meskipun mereka tidak begitu memahami perasaan itu, tidak seorang pun dari mereka yang mencari masalah. Mereka semua adalah penggarap abadi, dan mereka secara alami memahami betapa mengerikannya udara yang dapat secara langsung memengaruhi pikiran seseorang. Jika mereka benar-benar berselisih, itu hanya akan menjadi seratus kali lebih mengerikan. Meskipun kerumunan itu ramai, di mata kultivator berpakaian hitam, itu adalah jalan yang mulus. Setelah beberapa saat, ia tiba di depan sebuah toko besar yang megah. Tanpa menunggu pelayan itu menyapanya, dia langsung masuk ke dalam untuk mencari meja dan kursi untuk duduk. Dia melihat sekeliling, dan tatapan tajamnya langsung menusuk mata pelayan yang baru saja bereaksi. Dia dengan ragu melangkah maju dan membungkuh, senior. Hubungi manajermu. Suaranya seperti auranya, langsung masuk ke hati orang-orang, tanpa niat bernegosiasi sedikitpun. Pembantu itu ragu sejenak, namun tetap menganggup dan mundur, memberi tahu manajer bahwa dia tidak akan menyebutkannya. Meskipun dia tidak dapat melihat melalui kultivasi orang ini, dia kurang lebih telah melatih penglihatannya setelah bekerja di toko selama bertahun-tahun. Orang ini tampak luar biasa pada pandangan pertama dan bukanlah seseorang yang dapat diganggu gugat oleh pelayan kecil seperti dia. Setelah pelayan itu pergi, hanya sang kultivator berpakaian hitam yang dengan santai mengambil cangkir teh dan menyeruputnya. Orang ini secara alami adalah dopelganger kultivator pedang sang fan. Setelah meninggalkan pulau itu, dia meninggalkan perimoling untuk menunggu di luar pulau bersama Xiaolong. Dia berubah menjadi dopelganger pembudidaya pedang dan datang ke sini sendirian. Karena perjalanan ini berkaitan dengan kakeknya, kehati-hatian yang dimilikinya saat kultivasinya rendah tiba-tiba mendominasi tindakannya lagi. Dia tidak boleh membiarkan siapapun melibatkannya dengan kakeknya. Sekarang semuanya baik-baik saja, tetapi dia takut dengan apa yang mungkin terjadi. Mengenai keselamatan Xiaolong, tidak perlu khawatir. Dengan perimoling di sisinya, master biasa bahkan tidak bisa mendekatinya. Bahkan jika ada master langka, itu sudah cukup untuk bertahan sampai Zhang Fan tiba. Setelah menunggu beberapa saat, suara tawa yang keras terdengar di telinganya. Sebelum orang itu mendekat, suara tawa itu pasti menunjukkan keramahannya. Saya Chen Feng, salam kenal rekan kultivator. Rekan kultivator, Anda tampak asing, tetapi itu tidak masalah. Taman bintang saya menerima tamu dari seluruh dunia. Apapun yang Anda butuhkan, katakan saja kepada saya, dan saya akan melakukannya dengan baik untuk Anda. Manager yang bernama Chen Feng itu tampak seperti pria paruh baya biasa. Ia mengenakan pakaian berwarna debu bintang, yang membuatnya tampak sangat tampan. Kata-katanya begitu hangat hingga menghangatkan hati orang-orang. Toko yang dikunjungi Zhang Fan adalah perusahaan dagang terbesar di Pulau Bintang, Star Garden. Dia ingin pergi ke Pulau Tandus Besar, tetapi dia tidak memiliki peta laut. Tentu saja, dia datang untuk melihat apakah ada perangkat angkasa berskala besar yang cocok, atau peta laut. Manager Chen, saya ingin pergi ke Pulau Tandus Besar, jadi saya datang ke perusahaan dagang Anda untuk meminta bantuan. Zhang Fan tidak bertele-tele dan langsung menyatakan tujuannya. Pulau Tandus Besar. Chen Feng ragu-ragu sejenak dan berkata, apakah kamu tahu tempat seperti apa Pulau Tandus Besar itu? Hem. Sepertinya tempat ini tidak sesederhana itu. Zhang Fan berpikir, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia berkata, Manager Chen, tolong beritahu saya. Pulau Tandus Besar, juga dikenal sebagai Benua Barbar, adalah pulau raksasa seukuran benua. Setelah mendengarkan penjelasan Chen Feng, Zhang Fan akhirnya mengerti bahwa pulau terpencil ini berbeda dari pulau-pulau biasa. Tidak hanya luasnya yang tak terduga, tetapi juga memiliki hutan yang tak terbatas dan ratusan ribu gunung. Selain itu, pulau ini sangat berbahaya. Pulau Tandus Besar bukanlah tempat yang dihuni oleh para pembudidaya manusia. Faktanya, itu adalah wilayah para binatang iblis berwujud manusia. Ada banyak binatang iblis yang bisa berubah bentuk di pulau besar yang mirip dengan benua itu. Jika pembudidaya manusia ingin mendapatkan pijakan di sana, mereka harus membangun hubungan yang baik dengan mereka. Selain itu, kekuatan di pulau Tandus sangat rumit. Belum lagi binatang iblis di hutan tak terbatas dan pegunungan seratus ribu, hanya di pulau-pulau kecil di sekitar pulau Tandus, sudah ada kekuatan yang berbeda. Itu berantakan seperti kekacauan yang kusut. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan berkata langsung, Manager Chen, terima kasih telah memberitahu saya, tetapi saya masih ingin pergi ke sana. Apakah ada kapal? Ya. Chen Feng berusaha sebaik mungkin dan setuju tanpa mengatakan apapun lagi. Ia kemudian melanjutkan, namun, itu adalah kapal dari Sterry Hall. Kebetulan ada sekelompok kultifator Sterry Hall yang menuju ke sana. Jika rekan daois tidak keberatan, Anda dapat ikut dengan mereka. Penggarap Bintang 536 Penggarap Istana Bintang Mendengar ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kultifator wanita bernama Yao Guang. Dia bertanya-tanya apakah dia juga ikut dalam perjalanan ini. Adapun apa yang akan dilakukan oleh kultifator Istana Bintang dan apa tujuan Istana Bintang, Chen Feng tentu saja tidak bisa mengatakannya, dan Zhang Fan tidak tertarik untuk mengetahuinya. Oke. Saya akan pergi bersama kultifator Istana Bintang. Tolong atur sesuatu untuk saya, Manager Chen. Zhang Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan 10 batu spiritual menengah dan menyerahkannya. Jadi bagaimana jika mereka adalah kultifator Istana Bintang? Meskipun dia berhati-hati, dia tidak takut pada apapun. Selain itu, dia pergi dengan dopelgangernya, jadi dia tidak takut mereka akan mengetahui identitasnya. Kapal Istana Bintang tentu saja tidak biasa, jadi dia bahkan lebih puas. 10 batu spiritual sedang setara dengan lebih dari 1000 batu spiritual rendah. Tidak peduli seberapa mewahnya kapal Istana Bintang, itu sudah cukup untuk menutupi biaya. Chen Feng tertawa, mengambil batu roh, dan berkata, dalam 3 hari, pesawat ulang-alik bintang Istana Bintang akan menunggu di luar Pulau Bintang. Kamu dapat pergi ke sana dengan token ini. Sambil berbicara, Chen Feng menyerahkan sebuah token giok kecil. Token itu terbuat dari giok ungu, dan ada cahaya bintang redup di atasnya. Jelas, token itu dikeluarkan oleh Istana Bintang. Ini tidak mengejutkan. StarCore tidak ada duanya. Akan menjadi tidak normal jika tidak ada hubungannya dengan Starry Palace. Zhang Fan tersenyum dan mengambilnya. Dia menanyakan beberapa detail lagi tentang pulau terpencil besar, lalu pergi. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Matahari terbit di timur, dan lautan luas berkilauan, seolah dilapisi emas cemerlang. Di atas laut keemasan yang sedikit begelombang, sebuah kapal berwarna biru tua berbentuk seperti pesawat ulang-alik mengapung. Badan kapal itu samar-samar bersinar dengan cahaya bintang, seolah-olah ada bintang yang terbit dan terbenam setiap saat. Sungguh misterius dan indah. Pesawat ulang-alik bintang ini jelas lebih baik daripada perahu naga laut di pulau kabut tersembunyi. Hanya dengan diam di laut, orang-orang akan merasa seperti sedang melintasi langit berbintang. Kecepatannya pasti luar biasa. Di Star Sattle, seorang pria setengah bayar yang tinggi dan kurus sedang bersandar di pagar dan menatap kekejauhan. Tampak ada ekspresi cemas di wajahnya, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Kemudian, secerca kegembiraan melintas di wajahnya. Suara siulan sesuatu yang merobek udara dapat terdengar samar-samar dari cakrawala. Suara itu menjadi semakin intens saat benda itu mendekat dengan cepat. Tak lama kemudian, lampu merah menyala dan dua sosok muncul di Star Sattle. Salah satu dari mereka adalah seorang kultifator tinggi dan kekar dengan jubah hitam. Seluruh tubuhnya memancarkan aura tajam dan tak terlupakan. Orang lainnya sedikit lebih pendek dan mengenakan pakaian biasa. Dia mengenakan topi bambu hitam pekat di kepalanya. Topi itu tidak hanya menutupi wajahnya, tetapi juga menyembunyikan auranya. Wajar saja jika dia tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya saat pergi ke tempat berbahaya seperti pulau terpencil. Kultifator jangkung dan kurus itu tidak menatapnya dan langsung berjalan ke arah kultifator berjubah hitam. Dia membungkuk dan berkata, Apakah itu senior Zhang? Saya Chen Yue, deken sekte luar dari Star Garden. Saya di sini atas perintah manajer Chen untuk menunggu kedatangan Anda. Itu aku. Zhang Fan muncul dalam wujud seorang pendekar pedang. Ia menganggu pelan dan dengan gerakan tangannya yang pelan, sebuah token diok umu jatuh ke tangan pendekar jangkung dan kurus itu. Chen Yue hanya meliriknya sebentar sebelum menyimpannya dan membawa Zhang Fan dan Xiaolong masuk ke dalam kabin. Setelah beberapa saat, mungkin karena semua orang telah tiba, pesawat ulang alik bintang raksasa itu bergetar. Gelombang udara takasat mata melonjak keluar darinya, seolah-olah seorang ahli yang tak tertandingi telah melepaskan auranya. Mereka menciptakan lapisan gelombang di permukaan laut, dan kemudian perlahan-lahan tenggelam ke dalam laut. Berbeda dengan kapal naga laut, Star Sattel tidak berlayar di permukaan laut. Sebaliknya, ia langsung tenggelam ke kedalaman laut yang arus airnya relatif tenang. Tak lama kemudian, cahaya bintang meletus, menerangi dasar laut sejauh ribuan kaki seperti lentera terang saat menerobos ombak. Jika dilihat dari permukaan laut, akan terlihat kilatan petir ungu menembus laut seperti naga ungu. Petir itu melesat cepat menembus laut, membawa serta banyak hujan deras yang dipenuhi cahaya bintang. Petir itu bertahan lama di baliknya sebelum perlahan menghilang di Cakrawala. Lautan itu tak terbatas, dan orang tidak dapat mengatakan di mana ia berawal atau berakhir. Selain itu, spirit veins dan spirit lens tersebar di seluruh lautan yang tak terbatas, seperti setetes air yang jatuh ke laut. Sejak zaman dahulu, menyeberangi lautan merupakan masalah yang membuat orang-orang pusing tak berujung. Jika seseorang hanya mengandalkan kemampuan terbangnya sendiri, belum lagi kecepatannya, jarak yang ditempuhnya selama beberapa bulan saja sudah tak tertahankan. Terlebih lagi, ini belum termasuk berbagai masalah yang akan dihadapi di sepanjang jalan. Artefak laut berskala besar seperti perahu naga laut dan pesawat ulang alik bintang lahir, dan masing-masing memiliki kecerdikannya sendiri. Misalnya, perahu naga laut dapat menunggangi ombak dan angin, dan pesawat ulang alik bintang dapat melakukan perjalanan di bawah laut. Zhang Fan pernah menaiki artefak semacam itu sebelumnya, dan dengan kecepatan Star Shuttle, kecepatannya beberapa kali lipat lebih cepat daripada si Dragon Bot. Ia melewati laut seolah-olah tidak ada apa-apa di sana, dan dalam waktu kurang dari sebulan, mereka perlahan-lahan mendekati Great Desolate Island. Ada banyak terumbu karang di laut, dan mereka harus menghindarinya sebelum mereka perlahan-lahan melambat. Satu bulan dan tiga hari setelah mereka berangkat, di laut yang tenang, di depan sebuah pulau berbentuk aneh, laut tiba-tiba bergelombang. Seperti naga laut berbintang yang mempesona muncul dari laut, dan air laut yang tak berujung menelan dan memuntahkannya. Star Shuttle mengakhiri perjalanan selama sebulan di bawah laut dan muncul kembali di bawah matahari. Ledakan Di tengah gemuruh ombak, Star Shuttle berhenti dengan mantap. Tidak jauh di depan, ada sebuah pulau kecil yang gelap gulita dan menyeramkan, membuat bulu kuduk berdiri saat melihatnya. Tanpa tergesa-gesa, Zhang Fan melangkah keluar dari Star Shuttle bersama Xiaolong dan Chen Yue, dan berdiri di pulau kecil. Setelah melihat sekeliling, Zhang Fan mengerutkan kening. Jelas bahwa ini bukan pulau terpencil yang hebat. Medan pulau ini sangat berbahaya. Pulau ini ditutupi bebatuan tajam yang hitam pekat seperti tinta, dan samar-samar ditutupi lapisan kemilau yang tampak seperti lendir. Saat seseorang berdiri di pulau itu, tercium bau amis, dan samar-samar terdengar suara mendesis. Seolah-olah seseorang berdiri di sarang ular, tetapi kebetulan saja seseorang tidak dapat melihat jejak ular dalam jarak pandangnya. Pendengaran Xiaolong baik, dan dia juga mendengar suara menyeramkan ini. Tanpa sadar, dia bergerak mendekati Zhang Fan. Chen Yue, apa yang terjadi? Zhang Fan menepuk bahu Xiaolong untuk menghiburnya, lalu menoleh dan berkata dengan tidak senang. Senior, harap tenang, Dengarkan aku. Chen Yue buru-buru memberi hormat, tetapi tidak ada kepanikan di wajahnya. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Senior, Anda mungkin tidak tahu bahwa kapal-kapal dari Pulau Bintang kita tidak diizinkan berlabuh di Pulau Terpencil yang hebat. Kalau tidak, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Pulau Terpencil besar adalah dunia binatang iblis. Jika mereka mengganggu binatang iblis yang berubah bentuk dan menyebabkan masalah, semua orang di kapal, kecuali satu atau dua master yang tak tertandingi, akan dikubur di dasar laut dan dijadikan makanan ikan. Karena alasan ini, Zhang Fan sedikit menenangkan ekspresinya dan bertanya, lalu tempat apa ini? Seberapa jauh dari Pulau Terpencil yang hebat? Tidak jauh. Dengan indera ketuhananmu, hanya butuh waktu kurang dari satu jam untuk sampai di sana. Sambil berkata, Chen Yue menunjuk ke arah timur. Sejauh mata memandang Zhang Fan, samar-samar dia bisa melihat garis hitam tebal yang membentang di tempat pertemuan air dan langit. Garis itu tampak seperti benua. Pulau sebesar itu, tentu saja, adalah pulau terpencil yang hebat. Jika dia tidak tahu detailnya, dia mungkin benar-benar mengira itu adalah sebuah benua. Tidak jauh. Zhang Fan menganggup dan tidak menyelidiki masalah ini. Senior, pemilik pulau ini bukan orang sembarangan, dan dia memiliki hubungan baik dengan pulau bintang kita. Dia adalah tetua luar istana bintang. Oh. Mendengar perkataan Chen Yue, raut wajah Zhang Fan berubah. Baru sekarang dia mengerti mengapa Star Sattel bisa berhenti di sini. Pulau ini disebut pulau ular melingkar, juga dikenal sebagai pulau ular emas. Setiap generasi pemilik pulau adalah tetua luar istana bintang. Jika dihitung dengan cermat, jumlahnya tidak kurang dari 10 generasi. Pemilik pulau, Nenek Ular Emas, adalah ahli langka di antara para Grandmaster formasi inti. Secara khusus, dia memiliki sepasang ular emas eksotis. Itu adalah harta karun yang diwariskan oleh pemilik pulau sebelumnya dan tidak diklasifikasikan sebagai binatang iblis. Ketika Chen Yue menyebutkan sepasang ular emas, ada sedikit rasa iri dalam kata-katanya. Pada saat yang sama, ada kilatan ketakutan di matanya, seolah-olah dia sangat takut pada mereka. Tidak Diklasifikasikan Zhang Fan sedikit terkejut. Tidak Diklasifikasikan bukan berarti tidak kuat. Jika kekuatannya tidak dapat diukur dengan tingkatan binatang iblis biasa, maka akan sulit untuk mengukur kekuatannya. Misalnya, selir fantasi yang disebutkan oleh Raja Iblis Naga Hasrat Ungu adalah binatang iblis yang tidak diklasifikasikan. Secara tegas, semua garis keturunan binatang ilahi tidak dapat diukur berdasarkan peringkatnya. Namun, dari nada bicara Chen Yue, tampaknya tidak sesederhana itu. Chen Yue, apa istimewanya sepasang ular emas ini? Senior, mungkin Anda tidak tahu ini, tetapi pulau ular melingkar ini telah dihuni oleh ular-ular spiritual sejak zaman kuno, oleh karena itu dinamakan demikian. Di antara ular-ular spiritual yang tak terhitung jumlahnya ini, ada juga sekelompok ular emas yang eksotis. Tidak seorang pun tahu dari mana mereka berasal, tetapi mereka tampaknya memiliki rentang hidup yang tak terbatas. Tubuh mereka lebih keras daripada binatang iblis tingkat tujuh biasa dan hampir abadi. Racun di mulut mereka tak tertandingi dan dapat menghancurkan jiwa siapapun yang diracuni. Tidak ada obatnya. Mereka benar-benar kuat, bahkan penggarap jiwa baru lahir takut pada mereka. Ketika Chen Yue menyebutkan sepasang ular emas, rasa iri dalam suaranya terdengar jelas. Ini tidak sulit untuk dipahami. Menurutnya, pemilik pulau ular melingkar, nenek ular emas, telah mewariskan sepasang ular emas ini. Mereka dapat dikatakan sebagai harta karun yang hidup. Dengan kekuatan racun mereka, hanya pembudidaya formasi jiwa yang tidak akan takut pada mereka. Namun, tidak peduli seberapa kuat racunnya, racun itu hanya akan efektif jika bisa menyentuh tubuh seseorang. Zhang Fan hanya memperhatikannya sejenak dan kemudian mengabaikannya. Sebaliknya, dia dengan ringan menginjak tanah dan bertanya, apakah ada dunia lain di bawah? Senior benar, ada ratusan juta gua yang saling terhubung di bawah pulau ular melingkar. Konon, gua-gua itu mencapai dasar laut. Bahkan pemilik pulau ular melingkar sebelumnya belum dapat menjelajahinya sepenuhnya. Ada juga ular spiritual yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Para pembudidaya di pulau ular melingkar selalu percaya bahwa akan ada sepasang ular emas lagi, atau bahkan yang lebih kuat. Siapa tahu? Melihat ekspresi Chen Yue, sepertinya dia tidak sabar untuk turun dan menjelajah. Jika dia cukup beruntung untuk menemukan sepasang ular emas seperti itu, itu akan seperti ikan emas yang berubah menjadi naga dan terbang ke surga ke-9. Mengenai hal ini, Zhang Fan hanya tersenyum. Bahkan jika ular emas seperti itu benar-benar ada, para kultifator biasa tidak akan mampu menaklukkannya. Harta karun dunia tidak mudah diperoleh. Kemudian, dia mengesampingkan masalah itu dan bertanya, Chen Yue, selain binatang iblis di pulau terpencil besar, apakah ada kekuatan lain di sekitar sini? Ada, senior, tolong lihat. Chen Yue melangkah maju dan menunjuk ke Cakrawala. Ada kekuatan baru yang muncul dalam beberapa dekade terakhir, klan huo dari pulau APS. 537 Pulau APS, keluarga huo. Ekspresi Zhang Fan berubah, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya menjawab dengan samar. Mungkin Chen Yue sedang ingin berbicara, atau mungkin dia memiliki tujuan lain, tetapi sebelum Zhang Fan bertanya, dia mulai menjelaskan. Keluarga huo tidak memiliki banyak orang yang kuat, tetapi kepala keluarga mereka, Nenek Ichevire, berbeda. Dia tampaknya memiliki garis keturunan dari Frost Demon, dan memiliki harta karun ajaib yang terbuat dari Frost Demon. Dia benar-benar kuat. Dalam satu dekade terakhir, para kultifator lokal tidak mau menjadi musuh keluarga huo. Harta karun ajaib, tampaknya Nyonya tua huo masih menyembunyikan kekuatannya, dan tidak sepenuhnya mengungkapkan kekuatan Frost Demon misterius jade. Namun, memang seharusnya begitu. Jika tidak, dia mungkin tidak dapat melindungi harta karun ini di wilayah laut tempat orang-orang kuat berkumpul. Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri. Ketika dia mendengar tentang hal ini dari pendeta tiga mayat, dia kurang lebih mengetahuinya. Tanpa diduga, keluarga huo cukup banyak akal. Mereka benar-benar berhasil menemukan tempat yang cocok bagi mereka untuk mempraktikkan metode kultifasi mereka di tempat ini. Pulau Api Es Melihat ke arah yang ditunjuk Chen Yue, satu sisi langit berwarna merah seperti letusan gunung berapi, dan sisi lainnya dingin seperti es. Itu adalah es dan api, menyatu menjadi satu pulau. Pulau yang ditempati keluarga huo di Kinzou disebut pulau misterius. Meskipun Zhang Fan belum pernah ke sana, dia tahu bahwa itu adalah pulau yang terbuat dari es murni. Pulau Es Api ini berbeda. Setengah dari pulau itu adalah api, dan setengahnya lagi adalah es, yang lebih cocok untuk mereka berlatih. Bagaimanapun, metode kultifasi atribut dingin mereka berasal dari garis keturunan Frost Demon, yang dapat diaktifkan oleh api dan distabilkan oleh es. Menggabungkan es dan api adalah cara terbaik. Pasti sulit bagi keluarga huo untuk menemukan tempat yang bagus seperti itu. Zhang Fan mengatakan ini tiba-tiba, dan tidak ingin mempedulikannya lagi. Bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu kepada mereka, dia harus menunggu sampai dia yakin bahwa kakeknya aman. Mendengar dia mengatakan ini, Chen Yue menambahkan, yang langsung menarik perhatiannya. Senior benar, klan huo ini benar-benar beruntung bisa menjalin hubungan dengan binatang iblis tingkat tujuh. Perkataannya menghina, tetapi matanya jelas penuh dengan rasa iri. Binatang buas tingkat tujuh, Zhang Fan mengerutkan kening. Benar sekali, awalnya ada naga es tingkat tujuh yang bercokol di pulau api es ini. Aku tidak tahu apakah bakat ke labang es ini terbatas atau garis keturunannya terlalu kuat, tetapi meskipun telah mencapai peringkat ketujuh, ia masih belum memperoleh kesadaran dan tidak dapat berubah. Namun, karena kekuatan bawaannya, bahkan binatang iblis peringkat ketujuh biasa tidak berani memprovokasinya. Ia adalah salah satu penguasa di daerah ini. Aku tidak tahu apakah itu karena garis keturunan mereka, atau apakah klan Huo punya metode lain, tetapi mereka sebenarnya telah memperoleh persetujuan dari naga es itu dan mendirikan wilayah di pulau api es. Sejak saat itu, gunung ini stabil seperti gunung tai. Gunung ini telah melewati tahap awal. Sekarang, gunung ini dapat dianggap sebagai kekuatan besar di dekat pulau tandus besar. Kata-kata Chen Yue penuh dengan emosi. Jelas, dia mengagumi dan iri dengan metode dan keberuntungan keluarga Huo. Itu memang patut diirikan. Ketika keluarga Huo berada di titik terlemahnya, mereka memiliki naga es peringkat tujuh yang bercokol di fondasi keluarga. Tidak seorang pun yang cukup bodoh untuk memprovokasi mereka, dan mereka juga telah memenangkan ruang untuk berkembang. Bahkan sekarang, mereka yang ingin menimbulkan masalah bagi keluarga Huo harus mempertimbangkan naga es itu. Setidaknya, itulah yang terjadi pada Zhang Fan. Lupakan, masih panjang jalan yang harus ditempuh. Dia menatap langit lagi, yang dipenuhi es dan langit. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan menoleh ke Star Sattle. Saat ini, para penumpang Star Sattle sudah turun. Di dek yang kosong, sederet kultifator yang mengenakan jubah cahaya bintang berjalan keluar dari kabin tanpa suara. Mereka tidak berhenti di pulau ular melingkar. Sebaliknya, mereka langsung terbang menuju pulau terpencil yang besar, meninggalkan langit yang penuh dengan cahaya bintang. Mereka juga akan pergi ke pulau Tandus Besar. Zhang Fan diam-diam memperhatikan. Sekarang, dia waspada terhadap apapun yang mungkin berhubungan dengan kakeknya. Itu adalah sisik terbalik naga yang tidak dapat dilanggar. Mereka juga akan pergi ke pulau Tandus Besar. Zhang Fan bertanya pada Chen Yue dengan suara rendah, sepertinya disengaja atau tidak disengaja. Chen Yue juga tampak aneh. Dia sama sekali tidak tampak waspada, dan dia langsung memberi tahu alasan mengapa mereka pergi. Ternyata para penggarap bintang ini bepergian bersama Zhang Fan di pesawat ulang-alik bintang ini, yang juga merupakan suatu kecelakaan. Awalnya, Star Sattle ini adalah pesawat angkasa berskala besar yang digunakan oleh kekuatan-kekuatan pinggiran Starry Temple, seperti Star Garden. Akan tetapi, dua pesawat angkasa samudera yang berada tepat di bawah Starry Temple telah dikirim ke kepulauan bintang terfragmentasi, sehingga Starry Temple tidak memiliki sarana transportasi lain. Oleh karena itu, para penggarap bintang ini harus menaiki Star Sattle ini. Adapun alasan mereka pergi ke Pulau Tandus Besar, itu bukanlah sesuatu yang dapat diketahui oleh Chen Yue, seorang diaken luar dari Taman Bintang. Mungkin bahkan Chen Feng pun tidak mengetahuinya. Oh, begitu. Zhang Fan menjawab dengan acu-ta'acu, tetapi dalam hatinya, dia teringat pada kepulauan bintang terfragmentasi yang pernah dia kunjungi. Itu benar-benar ada hubungannya dengan Pulau Bintang. Setelah berpikir sejenak, dia menatap Chen Yue dengan serius dan berkata, Chen Yue, apakah kamu butuh bantuanku? Pria ini menjawab setiap pertanyaan, dan bahkan memperkenalkan dirinya tanpa bertanya. Jika dia tidak punya permintaan, mengapa dia melakukan ini? Senior, Anda bijak sekali. Rencana kecilku tidak bisa disembunyikan dari Anda. Chen Yue tersenyum malu dan berkata, putriku beruntung memiliki bakat. Dia ingin bergabung dengan Kuil Bintang, tapi sebenarnya, itu bukan masalah besar. Hanya saja, dalam sekte besar, pasti ada beberapa hal yang kotor. Putri Chen Yue memiliki bakat yang bagus. Dia ingin bergabung dengan Kuil Bintang, tetapi dia tidak bisa dikatakan luar biasa. Tentu saja, itu tidak mudah. Chen Yue mengetahui bahwa orang yang bertanggung jawab untuk merekrut murid akan memurnikan tungku ramuan untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Namun, dia tidak memiliki inti iblis tingkat 6, jadi dia mencari kemana-mana. Chen Yue ingin memberikan hadiah yang besar agar manajernya bermurah hati. Namun, inti iblis level 6 bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang biasa seperti dia. Chen Feng, yang memiliki hubungan darah dengan Chen Yue, yang memiliki ide untuk meminta bantuan Zhang Fan. Menurut mereka, Zhang Fan adalah ahli tingkat atas, dan dia akan pergi ke Pulau Tandus Besar, tempat yang penuh dengan binatang iblis. Akan aneh jika dia tidak ingin memburu binatang iblis. Chen Yue hanya ingin membeli satu inti iblis dengan harga murah untuk menyuap orang yang bertugas merekrut murid. Senior, jika Anda dapat membantu saya dengan ini, saya akan sangat berterima kasih. Saya tidak memiliki kemampuan apapun dalam hidup saya, tetapi saya pandai mengumpulkan informasi. Jika Anda ingin tahu, saya akan memberi tahu Anda semua yang saya ketahui. Chen Yue menjelaskan dan menepuk dadanya. Mendengar ini, Zhang Fan tidak bisa menahan senyum. Ternyata Chen Yue hanya mengatakan itu untuk menunjukkan kemampuannya. Namun, Chen Yue memang memiliki beberapa cara untuk mengumpulkan informasi. Jika ada kesempatan untuk menggunakan orang ini, tidak perlu pelit dengan inti iblis tingkat 6. Oke, jika ada kesempatan untuk bertemu lagi, satu inti iblis tingkat 6 bukanlah masalah besar. Kata-kata acu-ta'acu Zhang Fan membuat Chen Yue meneteskan air mata syukur. Sayangnya, setelah menyelidiki pikirannya, dia tidak dapat menemukan hal lain untuk dikatakan, jadi dia hanya bisa berkata, Senior, satu-satunya tempat di Pulau Tandus besar tempat para pembudidaya manusia tinggal adalah kota dataran rumput. Sebelum Senior memburu binatang iblis, sebaiknya Anda pergi ke sana untuk mengisi kembali persediaan Anda dan mendapatkan beberapa informasi. Kota Terlantar Satu-satunya tempat dengan pembudidaya manusia. Jika memang begitu, jantung Zhang Fan berdebar kencang, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira. Dia tidak ingin lagi berpura-pura sopan kepada Chen Yue. Dia menepuk bahu Chen Yue dengan santai dan berkata, Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan pergi. Sebelum suaranya menghilang, kobaran api meledak, berubah menjadi aliran cahaya yang melingkupi Xiao Long dan melesat ke langit, terbang langsung ke Pulau Tandus besar. Chen Yue hanya bisa tercengang, menggaruk-garuk kepalanya, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Setengah jalan menuju tujuan mereka, pedangki menembus udara, membungkus Zhang Fan dan Xiao Long di dalam pedangki. Bersiul di udara, suara pedangki yang menembus udara dapat terdengar dalam radius 10 Li. Kota Terlantar Dengan kecepatan ini, dalam waktu kurang dari setengah jam, kota gurun yang disebutkan Chen Yue muncul di depannya. Daripada menyebutnya kota, lebih tepat jika disebut kota kecil, kota besar. Tidak ada tembok kota yang bisa dibicarakan di kota Wastelen ini. Kota itu terletak di Pulau Tandus besar, tempat berkumpulnya para monster iblis. Di tempat para iblis besar yang berubah bentuk berkeliaran dengan bebas, tembok kota apapun tidak ada artinya. Yang nyata hanyalah hubungan dengan para iblis besar yang berubah bentuk dan kekuatan mereka sendiri. Saat pedangki menembus udara, Zhang Fan mendarat di depan kota Wastelen. Cahaya pedang memudar, memperlihatkan Zhang Fan dan Xiao Long. Di depan mereka adalah kota besar yang ramai dengan orang-orang. Sejauh mata memandang, ada pasar dan kiosk besar di mana-mana. Kemakmuran kota ini tidak kalah dengan Star Island. Para kultifator yang keluar masuk kota ini pada umumnya jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di Pulau Bintang. Selain itu, mereka tampak waspada, seolah-olah mereka baru saja melarikan diri dari pertempuran dan belum sepenuhnya rileks. Dari Chen Yue, Zhang Fan mengetahui bahwa ada banyak kultifator kuat yang datang ke sini untuk memburu binatang iblis demi mencari nafkah. Perburuan mereka terhadap binatang iblis tidak akan memancing iblis besar dalam wujud manusia. Lagi pula, di mata para kultifator kuat seperti itu, binatang iblis biasa yang tidak tahu apa-apa bukanlah jenis mereka sendiri. Selama binatang iblis tidak menyerang wilayah mereka, mereka akan baik-baik saja. Namun, itu bukanlah tugas yang mudah. Binatang jahat di Pulau Tandus besar sangat padat dan kuat sehingga sulit untuk mengatakan siapa yang akan memburu siapa jika bukan ahli tingkat atas. Tatapan mata Zhang Fan hanya menyapu mereka, lalu dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Dia menggandeng tangan Xiao Long dan langsung masuk ke Washtelen City. Begitu mereka masuk, dia dengan santai menangkap seorang remaja yang tampak seperti pencuri, melemparkan batu spiritual kepadanya, dan berkata, bawa aku keolah bensian, dan batu spiritual ini milikmu. Dia sedang terburu-buru, jadi bagaimana mungkin dia punya mood untuk jalan-jalan. Tentu saja, dia akan melakukannya secepat mungkin. Oke. Mungkin ini adalah kejadian yang biasa, tetapi remaja itu bereaksi cepat dan menyembunyikan batu roh agar tidak dapat ditemukan. Tanpa basa-basi, dia langsung memimpin jalan. Melihat reaksinya, Zhang Fan tiba-tiba menghela nafas lega. Apa yang dikatakan oleh Taoistiga mayat selama 10 tahun telah membuatnya merasa seolah-olah jantungnya tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak bisa melepaskannya. Namun sekarang, tampaknya tidak terjadi apa-apa. Jika keluarga Huo benar-benar telah melakukan sesuatu, bagaimana mereka bisa membiarkan balai bensian terus beroperasi? Itu akan menjadi sepotong bumi yang hangus. Aula bensian baik-baik saja. Bahkan Xiaolong, yang berada di sampingnya, mendengar hembusan napas panjang itu. Senyum tulus muncul di wajahnya. 538. Aula bensian, semuanya baik-baik saja. Zhang Fan menghela nafas lega. Melihat penampilan remaja yang tidak rapi yang memimpin jalan, dia tidak bisa tidak merasa senang melihatnya. Dia melemparkan batu roh lainnya dan berkata, Nak, ceritakan padaku tentang balai bensian. Baiklah. Tangan dan kaki anak ini sangat lincah. Bahkan Zhang Fan tidak dapat melihat dengan jelas, dan batu roh itu menghilang tanpa jejak. Hal itu membuat orang bertanya-tanya apakah dia memiliki tiga tangan setiap hari. Berbicara tentang balai bensian, Tuan Zhang sangat baik. Saat itu, saya masih muda dan tidak punya makanan untuk dimakan. Ketika saya mengemis di balai bensian, saya selalu punya sesuatu untuk dimakan. Remaja itu berbicara dengan penuh semangat ketika tiba-tiba dia merasakan nyeri yang tajam di bahunya. Sebuah telapak tangan diletakkan di tubuhnya. Aduh. Anak itu menjerit kesakitan dan ingin berguling-guling di tanah. Namun, Zhang Fan melepaskan tangannya dan berkata, Tuan Tua Zhang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saat dia bicara, suara seorang ahli yang bahkan monster Tuan Nas Chen Sol harus anggap serius mulai bergetar. Remaja itu awalnya ingin membuat keributan, tetapi melihat mata Zhang Fan, entah mengapa dia tidak berani melakukannya. Dia ragu sejenak dan berkata, tidak terjadi apa-apa. Dia hanya pensiun dan menyerahkan toko kepada manajer saat ini. Aku bilang, kau di sini bukan untuk mencari masalah dengan Tuan Tua itu, kan? Berbicara sampai di titik ini, mata remaja itu penuh dengan kewaspadaan. Dia melihat sekeliling dengan mata yang licik, seolah-olah dia akan menghilang ke dalam kerumunan kapan saja. Anak ini benar-benar tahu cara membalas kebaikan. Zhang Fan tersenyum dan menepuk bahunya. Tidak, dia teman lama. Oh benar, siapa manajernya saat ini? Zhang Fan sudah menduga-duga di dalam hatinya, tetapi dia masih ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi di pasar sekte karakteristik Dharma tahun itu. Siapakah yang mengabaikan bahaya untuk membantu kakeknya? Ini manajer siang. Dia gemuk dan orang yang sangat ramah. Dia sangat cakep. Semua immortal master di dekatnya yakin padanya. Jika ada sesuatu, mereka akan menjualnya kepadanya. Harga yang mereka berikan juga adil. Ketika dia berbicara tentang manajer siang, mata remaja itu dipenuhi dengan rasa hormat. Jika seseorang mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada tuan-tua, maka dia akan mengatakan bahwa dia memuja manajer siang. Itu benar-benar dia. Meskipun dia sudah bisa menebaknya, ketika dia mendengar kata-kata, manajer siang, Zhang Fan tidak bisa menahan perasaan gembira. Baiklah, nak, tunjukkan jalannya. Meskipun Gerasip Line City sangat besar, dengan seorang tiran lokal seperti bocah setengah dewasa yang memimpin jalan, setelah beberapa belokan, papan nama yang familiar dan tulisan tangan yang familiar muncul di depannya dalam waktu kurang dari 10 menit. Balai Beng Sian. Itu tulisan tangan kakek. Dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya, Zhang Fan melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Pergi. Setelah menyuruh anak laki-laki itu pergi, Xiaolong melirik ke arah toko dan berbisik, Tuan, apakah ini tempat yang Anda cari? N. Zhang Fan mengangguk, menepuk pundaknya, dan memimpin jalan. Begitu masuk, Zhang Fan langsung melewati sekat dan menuju ruang penerima tamu tanpa menyadari kehadiran asisten toko yang datang menyambutnya. Dekorasi meja dan kursi, lukisan, dan bahkan warna dupa, semuanya seakan kembali ke masa lalu, membawanya kembali ke masa puluhan tahun yang lalu. Senior, saya tahu Anda pelanggan tetap. Apa yang Anda butuhkan? Apakah Anda ingin membeli atau menjual? Apakah Anda ingin membiarkan manajer berbicara dengan Anda? Melihat tindakan Zhang Fan, asisten toko yang datang menyambutnya awalnya terkejut, tetapi dia segera mengerti dan berkata sambil tersenyum. Pelanggan tetap, tentu saja kita mengenalnya, dekorasi mana yang tidak berasal dari usulannya. Zhang Fan tersenyum dan berkata, suruh manajer siang datang. Katakan saja dia teman lama yang sudah lama tidak kamu temui. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Asisten toko menjawab dan menyajikan teh harum sebelum pergi. Setelah beberapa saat, Zhang Fan bahkan tidak menyentuh cangkir teh di atas meja. Dia masih melihat perabotan yang sudah dikenalnya ketika suara tawa yang hangat dan sudah dikenalnya terdengar di telinganya. Teman lama mana yang datang menemuiku? Hah! Tepat saat suara itu memasuki telinganya, seorang kultifator setengah bayar dengan penampilan kekar berjalan masuk. Setelah masuk, dia berhenti sebentar dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Jelas, dia tidak mengenali mereka. Maafkan saya karena tidak mengenali Anda, tetapi bolehkah saya tahu siapa Anda, senior? Manajer siang ragu-ragu sejenak dan bertanya. Sebagai manajer bisnis seperti itu, ada banyak pelanggan yang datang dan pergi. Biasanya, wajar baginya untuk tidak mengingat satu atau dua orang. Namun, manajer siang berbakat dan memiliki ingatan fotografis. Dalam hidupnya, dia tidak pernah melupakan identitas pelanggan. Terlebih lagi, orang di depannya jelas seorang ahli, jadi semakin mustahil baginya untuk melupakan. Siang Ming Zhang Fan tiba-tiba berdiri, kegembiraan terpancar di matanya. Ini adalah perasaan bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing, seorang teman lama yang telah dikenalnya selama puluhan tahun. Dulu, saat dia masih menjadi kultifator kondensasi ki kecil, dia telah menjadi teman dekat manajer siang Ming dari pavilion harta karun berlimpah. Setelah itu, mereka sering bertemu. Bahkan pemahaman sejati tentang matahari agung adalah petunjuk yang dia peroleh dari siang Ming. Namun, dia tidak menyangka bahwa, meskipun dia tidak tahu alasannya, jelas bahwa siang Ming telah membantu kakeknya di saat kritis. Reaksi Zhang Fan membuat siang Ming semakin pusing. Namun, dia tidak ingin terjerat dengan pertanyaan apakah dia mengenal Zhang Fan atau tidak. Dia hanya bisa bertanya dengan senyum malu, senior, apa yang Anda butuhkan? Meskipun toko ini kecil, semuanya ada di sini. Saat dia berbicara, mulutnya terbuka dan tertutup saat dia memperkenalkan semua hal baik di aula bengsian. Dia tidak berhenti bahkan sedetik pun. Setiap alat sihir biasa dapat digambarkan olehnya sebagai sesuatu yang langka di surga dan tak tertandingi di bumi. Zhang Fan tersenyum saat mendengarkan. Semuanya seperti di masa lalu. Baru ketika dia berhenti untuk mengambil nafas, dia menyela, saya khawatir Anda tidak memiliki apa yang saya inginkan. Oh, apa yang kamu inginkan, senior? Mata air hutan yang indah, Fata Morgana, pemahaman tentang matahari agung, tetua jiwa yang tak terukur. Zhang Fan menatap mata siang Ming dan perlahan mengucapkan kata-kata ini. Dalam sekejap, ekspresi siang Ming berubah. Dia menatapnya dengan tidak percaya. Baru ketika Fang Zhengzi tersenyum dan mengangguk, siang Ming bereaksi. Dia berkata, ayo, ayo, senior, silakan naik ke atas. Sambil berbicara, dia memimpin jalan menaiki tangga. Zhang Fan dengan santai membawa siaolong ke lantai dua, meninggalkan beberapa pekerja yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jarang sekali manajer siang yang biasanya tenang dan kalem terlihat begitu cemas. Mungkinkah senior ini membawa sesuatu yang baik? Mereka tidak dapat menahan diri untuk membayangkan. Di sebuah ruangan yang tenang di lantai dua, Zhang Fan baru saja masuk dan menutup pintu. Siang Ming melangkah maju dan meraih tangannya. Dia bertanya, Zhang Fan, apakah anda saudara Zhang? Hahaha, kakak siang, lama tak jumpa. Ini aku. Merasakan kegembiraan siang Ming, senyum tak sengaja muncul di wajah Zhang Fan. Tubuhnya bergerak dan cahaya hijau berkedip. Tubuh aslinya bertukar tempat dengan avatarnya, memperlihatkan wujud aslinya sekali lagi. Benar-benar saudara Zhang. Bagus, bagus. Kasihan siang Ming, yang dikenal karena kevasihannya, hanya bisa mengucapkan kata, baik. Setelah sekian lama, dia akhirnya tenang dari kegembiraannya. Dia memegang lengan Zhang Fan dan memintanya untuk duduk. Dia kemudian berseru, Saudara Zhang, kita sudah tidak bertemu selama puluhan tahun. Aku tidak menyangka, haha, kamu sudah menjadi Grandmaster yang sempurna. Selamat, selamat. Perkataannya mengungkapkan kebahagiaannya dari lubuk hatinya. Saudara siang, kamu juga berada di tingkat dasar. Kamu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Zhang Fan berkata sambil tersenyum. Siang Ming hari ini sudah berada di tahap menengah dari level dasar. Berdasarkan usianya, bukan tidak mungkin baginya untuk meningkat dalam beberapa dekade mendatang. Terutama dengan Zhang Fan di dekatnya. Setelah mengobrol sebentar, Zhang Fan tidak dapat menahannya lagi dan bertanya, Saudara siang, kakekku. Ini adalah pertanyaan yang tidak berani ia pikirkan atau tanyakan. Umur siang Ming bertambah karena ia berhasil mencapai tingkat dasar. Namun bagaimana dengan kakeknya? Meridian di tubuhnya telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat menangani obat apapun. Bahkan jika ada dan ilahi, itu tidak akan dapat membantunya mencapai tingkat dasar. Bahkan jika krisis Kinzu tidak terjadi, dia masih akan. Jangan khawatir, jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Bahkan jika aku mengunjunginya dalam seribu tahun, dia akan baik-baik saja. Haha, siang Ming tertawa senang. Bahkan ada sedikit kelicikan di antara alisnya. Seolah-olah ekspresi bingung Zhang Fan membuatnya sangat senang. Saudara siang, jangan membuatku penasaran. Katakan saja padaku. Zhang Fan berkata sambil tersenyum pahit. Seribu tahun. Bahkan dia sendiri tidak berani mengatakan bahwa dia bisa hidup selama seribu tahun. Lagipula, penyempurnaan Naschen Sol bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah. Bahkan dia tidak memiliki keyakinan mutlak. Lihat ini. Siang Ming melihat ekspresi cemasnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan sepotong kayu kecil seukuran jari dan menyerahkannya kepada Zhang Fan. Semua ini karena penatua Zhang dan aku dapat hidup sampai hari ini dan terus hidup. Itu adalah kehendak surga. Ini. Zhang Fan mengambil potongan kayu itu dan memeriksanya. Jejak keterkejutan melintas di matanya. Barang ini benar-benar di luar dugaannya. Jelas itu hanya sepotong kecil kayu tanpa akar, tetapi penuh vitalitas. Begitu menyentuh tangannya, kispiritual atribut kayu yang melimpah langsung mengalir ke tubuhnya melalui telapak tangannya, dan semua pori-pori di tubuhnya terbuka seolah-olah bernapas. Dari sudut pandang manapun, benda itu tampak seperti benda legendaris. Azurite berongga 10 ribu tahun. Sebelum dia bisa memastikannya, kutau sudah berseru dalam benaknya. Benar-benar itu. Karena Taoise ku telah memastikannya, tidak ada lagi keraguan. Barang ini benar-benar harta karun yang langka, satu-satunya hollow Azurite berusia 10 ribu tahun. Di antara kelima elemen, ada esensi air dan kayu. Di antara langit dan bumi, ada daratan air dan kayu. Hakikat air dan kayu, setelah miliaran tahun proses, dapat melahirkan harta karun seperti hollow Azurite berusia 10 ribu tahun. Disebut 10 ribu tahun, tetapi bukan berarti bisa terbentuk dalam 10 ribu tahun. Belum lagi 10 ribu tahun, bahkan miliaran tahun pun tidak akan cukup untuk membentuk bongkahan sekecil itu. Artinya, jika tidak ada bencana atau senjata, seseorang bisa hidup selama 10 ribu tahun setelah memakannya. Itu disebut Azurite berongga berusia 10 ribu tahun. 10 ribu tahun tidak ada bedanya dengan keabadian. Potongan sekecil itu dapat sepenuhnya mengubah tubuh manusia menjadi kayu spiritual surga dan bumi. Energi spiritual kayu akan sepenuhnya mengisi dan menggantikannya, menghilangkan keterbatasan alami tubuh manusia. Itu akan menjadi seperti pohon kuno, hijau abadi selama 10 ribu tahun. Saudaraku, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh tetua sang untukmu. Makanlah dan kau akan hidup selamanya. Hahaha. Di tengah tawa siang Ming, kegembiraan di wajah Zhang Fan berangsur-angsur memudar. Makanlah ini dan aku akan hidup selamanya. 539. Apakah memakannya berarti keabadian? Tampaknya begitu. Tanpa senjata, seseorang dapat hidup selama 10 ribu tahun. Bukankah itu keabadian? Namun, itu bukanlah keabadian. Kepala dapat dipenggal dengan pisau baja, kehidupan dapat dihancurkan dengan bencana alam, api dapat dipadamkan dengan embusan angin. Inikah keabadian yang dirindukan para pembudidaya tanpa lelah? Kura-kura di lumpur dapat hidup selama 10 ribu tahun. Pohon yang tidak bergerak dapat hidup selama 10 ribu tahun. Kura-kura yang berumur panjang tidak dapat terhindar dari nasib dimakan dan cangkangnya digunakan sebagai ramalan. Pohon berusia 10 ribu tahun merupakan pilar besar. Siapa yang bisa menjamin nasib baik atau buruk? Kehendak surga bagaikan pisau. Sambil menarik nafas dalam-dalam, kegembiraan di wajahnya menghilang, seolah-olah dia telah menahan godaan besar. Dia perlahan-lahan meletakkan hollow azurite berusia 10 ribu tahun itu kembali ke atas meja. Kaka, apa yang sedang kamu lakukan? Siang Ming melihat tindakannya dan bertanya dengan bingung. Zhang Fan tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, Saudara Siang, Apakah Anda telah menekan kultivasi Anda? Hmm. Itu benar. Siang Ming tidak tahu mengapa dia menanyakan hal ini, tetapi dia tetap menjawab, Tokoh harta karun berlimpah memiliki aturan. Kita tidak boleh menunjukkan bahwa kita lebih kuat dari tamu kita. Itu akan membuat mereka merasa tertindas. Oleh karena itu, semua manajer kita menggunakan metode yang diwariskan oleh leluhur kita untuk menekan kultivasi kita ke tahap pemurnian Ki. Leluhur tua itu sungguh berhati-hati. Namun, ini hanya detail kecil. Zhang Fan tidak peduli. Jawaban Siang Ming juga sesuai dengan harapannya. Kalau dia hanya berada di tahap pemurnian Ki, bagaimana dia bisa membantu kakek menahan roh-roh itu begitu lama hingga kakek mengaktifkan Leontine Giok dan mereka melarikan diri. Saat itu, Zhang Fan baru saja memasuki tahap pembentukan fondasi. Pengetahuan dan kultivasinya belum cukup. Pendeta tahu tidak berada di sisinya saat itu, jadi dia secara alami tidak dapat melihat kultivasi tersembunyi Siang Ming. Pada saat yang sama, jawaban Siang Ming tampaknya meredakan sebagian kekhawatirannya. Zhang Fan menghela napas panjang lega. Dia mengulurkan tangan dan memasukkan hollow azurite berusia 10.000 tahun ke dalam lengan bajunya, tanpa melihatnya lagi. Saudara Siang, apakah kultivasimu telah meningkat setelah bertahun-tahun? Karena hollow azurite berusia 10.000 tahun tidak ada di depannya, Zhang Fan langsung merasa lega. Godaan untuk hidup selama 10.000 tahun bukan hanya untuk pamer. Meski itu sebuah pertanyaan, dia sudah tahu jawabannya sebelum Siang Ming bisa menjawab. Mendengar pertanyaan ini, raut wajah Siang Ming berubah. Kemudian, dia menyadari bahwa Zhang Fan berbeda dari dirinya dan kakek Zhang. Memang benar bahwa basis kultivasinya tidak berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hanya saja dia telah tinggal di toko selama ini, dan tanpa tekanan dari masa hidupnya, dia telah mengabaikannya. Karena hollow azurite berusia 10.000 tahun dapat membantu seseorang melepaskan diri dari belenggu tubuh manusia, ia pasti juga telah mengubah sebagian besar atribut tubuh manusia. Mengesampingkan perubahan-perubahan itu untuk sementara waktu, fakta bahwa itu memenuhi tubuhnya dan membentuk energi spiritual elemen kayu yang substansial sudah cukup untuk menunjukkan bahwa segala sesuatunya akan berjalan ke arah yang berlawanan ketika didorong ke titik ekstrim dan menjadi belenggu. Sama seperti binatang iblis yang kuat secara alami, sulit bagi mereka untuk berubah. Pada zaman kuno, beberapa dewa iblis hampir tak terkalahkan di dunia, tetapi mereka tidak dapat menyingkirkan tubuh binatang iblis mereka. Jika Zhang Fan mengonsumsi hollow azurite berusia 10.000 tahun, kemungkinan besar dia akan kesulitan meningkatkan basis kultifasinya. Kejayaan hari ini akan sirna dalam sekejap mata. Dia akan melihat generasi selanjutnya melampauinya satu per satu, dan dia hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan dan menyaksikan badai datang. Jika dia jatuh ke kondisi seperti itu, Zhang Fan lebih baik tidak memiliki umur panjang ini. Keabadian dan kebebasan, itulah yang dikejarnya dalam hidupnya. Ada keabadian tetapi tidak ada kebebasan. Ia tidak keberatan tidak memiliki umur panjang ini. Lebih baik memiliki kehidupan yang bersemangat dan bebas. Hanya dengan begitu waktunya di dunia tidak akan sia-sia. Oke. Nah, dalam hal tekat, kamu seharusnya menjadi orang yang telah mencapai puncak jiwa baru lahir. Ada harapan untuk umur panjang. Baru setelah Zhang Fan membuat keputusannya, pendeta tahu itu berbicara. Jarang baginya untuk memuji Zhang Fan. Pena tuaku, mengapa Anda tidak mengingatkanku? Bisakah kau mengingatnya sepanjang sisa hidupmu? Tidak sering Anda mendapat kesempatan untuk menghadapi godaan dan hati Anda. Apalagi yang bisa dikatakan Zhang Fan. Dia hanya menertawakannya. Aduh, aku lupa. Kakak, kamu beda. Seperti yang dikatakan orang tua itu, kamu dilahirkan untuk berkultivasi. Bahkan tanpa hollow azurite berusia 10 ribu tahun, kamu masih bisa berumur panjang. Aku tidak meragukan ini. Pada saat ini, siang Ming akhirnya bereaksi dan berkata. Zhang Fan tertawa dan tidak menyebutkannya lagi. Meskipun dia tidak akan mengonsumsi hollow azurite berusia 10 ribu tahun, dia tetap menyimpannya. Itu pasti akan sangat berguna di masa depan. Selain itu, barang ini memecahkan misteri dan kekhawatiran di hatinya. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya, bahkan tanpa pertempuran provinsi Qin, umur kakeknya akan segera berakhir. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik dan mencari semua ramuan di dunia, dia tetap tidak bisa melarikan diri hari itu. Sekarang sudah berbeda. Hollow azurite berusia 10 ribu tahun adalah barang yang paling cocok untuknya dan seorang pebisnis murni seperti siang Ming. Oh benar, ini emosi siang Ming yang gelisah sedikit meredah. Baru kemudian dia ingat bahwa ada seorang pria bertopi bambu berdiri di sampingnya. Xiaolong. Zhang Fan hampir melupakannya, jadi dia buru-buru menyapanya. Xiaolong melepas topi bambu dan menarik nafas dalam-dalam seolah-olah dia sedang tercekik. Kemudian dia merasakan tatapan tajam siang Ming di wajahnya. Dia tidak bisa menahan rasa malu dan menundukkan kepalanya. Zhang Fan menyesap tehnya dan hendak memperkenalkannya ketika siang Ming mendecak lidahnya dan berseru, kakak, ini keponakanmu, kan? Aku tidak menyangka kau akan punya anak laki-laki. Dia sangat mirip denganmu. Seperti yang diharapkan dari seorang pengusaha. Zhang Fan tercengang saat mendengar kalimat pertama. Dia memiliki firasat buruk. Sebelum dia bisa menyela, siang Ming dengan cepat melontarkan kalimat berikutnya. Zhang Fan hampir memuntahkan teh di mulutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka sudut mulutnya dan tersenyum pahit, saudaraku, ini muridku. Kemarilah, Xiaolong, beri salam pada paman siang. Mengambil kesempatan saat Xiaolong melangkah maju untuk menyambut Zhang Fan, Zhang Fan mengusap dagunya. Baru sekarang dia menyadari bahwa sebenarnya tidak ada matahari atau bulan di dunia kultifasi. Tanpa disadari, dia sudah menjadi orang tua. Bahkan memiliki putra setua Xiaolong adalah hal yang biasa. Tidak heran siang Ming akan salah mengira dia. Pada saat ini, dia masih memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab. Misalnya, mengapa siang Ming membantu? Saat itu, dia tidak mungkin tahu kalau akan ada hadiah seperti hollow azurite berusia 10 ribu tahun. Berdasarkan persahabatan mereka, itu tidak mungkin. Lalu, bagaimana mereka bisa mendapatkan hollow azurite berusia 10 ribu tahun? Harta karun yang langka seperti itu tidak bisa diperoleh dengan mudah. Selain itu, siapakah ahli dibalik layar di balai bengsian? Apakah keluarga Huo mencari masalah? Namun Zhang Fan tidak berhasil mendapatkan satu pun jawaban dari siang Ming. Sekarang hal terakhir yang tidak berani ia hadapi dalam hatinya tidak dapat terjadi. Kerinduannya kepada kakeknya menenggelamkannya. Ia nyaris tidak mampu bertahan sampai Xiaolong menyelesaikan ucapannya dan siang Ming memberinya hadiah ucapan selamat. Kemudian, ia berdiri dan berkata, Kakak, bawalah aku menemui kakek. Suaranya bergetar dan bersemangat. Bahkan Xiaolong bisa mendengarnya dengan jelas. Haha. Begitulah seharusnya. Siang Ming tertawa saat dia berdiri dan memimpin jalan. Di luar Wastelen City, ada gunung-gunung tinggi dan sungai-sungai yang mengalir, dataran subur, dan hutan lebat. Melihat lurus ke depan, orang bisa melihat dataran tanpa batas. Melihat ke atas, orang bisa melihat gunung tinggi yang menembus awan. Di telinganya, orang bisa mendengar gemuruh air terjun, dan di depan matanya ada hijau subur dan penuh vitalitas. Itu adalah pemandangan indah yang dibuat di surga. Di dataran yang berjarak puluhan mil dari Wastelen City, ada sebuah vila kecil. Vila itu dikelilingi oleh pegunungan hijau dan air hijau. Berdiri di sana, orang bisa merasa nyaman. Gunung di belakang vila itu sangat megah. Di tengah perjalanan, awan putih menyelimuti gunung itu. Bahkan elang pun hanya bisa terbang tinggi di tengah kabut, tidak mampu mencapai setengah langkah pun. Di bawah puncak gunung yang megah ini, vila itu tampak lebih anggun dan mewah. Kakak siang, apakah kakek tinggal di sini? Setelah melihat sekeliling, Zhang Fan mengerutkan kening dan bertanya. Bukannya dia tidak puas dengan pemandangan di sini, tetapi tempat ini benar-benar terlalu jauh dari Wastelen City. Jika sesuatu terjadi, dia tidak akan bisa mencari bantuan. Selain itu, dia didukung oleh gunung yang curam. Dengan kemampuannya yang tajam, dia secara alami dapat melihat bahwa kabut yang menyelimuti gunung itu jelas merupakan formasi yang agak dalam. Orang yang tinggal di sana kemungkinan besar adalah binatang iblis yang tangguh, dan itu tidak aneh. Bahkan jika itu adalah iblis besar berubah bentuk tingkat tujuh. Saudara Zhang, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Tempat ini adalah yang paling aman. Siang Ming tentu saja mengerti apa yang dimaksudnya, dan dia tersenyum sambil menunjuk ke arah gunung di depan. Dengan orang itu di sini, siapa yang berani membuat masalah? Pada saat ini, Zhang Fan mencapai pemahaman. Jadi ternyata ahli yang bersembunyi di Aula Bengsian dan diam-diam menjaganya tinggal di gunung ini. Apakah itu manusia atau binatang iblis? Mengapa? Pertanyaan lama yang belum terjawab telah ditambahkan pertanyaan baru. Namun, Zhang Fan tidak peduli tentang itu. Dengan kemampuannya yang tajam, dia samar-samar dapat melihat melalui pagar dekoratif. Seorang lelaki tua berambut putih sedang berada di halaman, merawat deretan bunga dan pohon. Ia membangun tanah sebagai punggung bukit, dikelilingi air sebagai sungai, pavilion seperti dano cermin kecil, dan jembatan kayu yang membentang diagonal. Ada pohon willow di dekat kolam, cabang-cabangnya yang lembut menyentuh air, menambah keanggunan pemandangan. Ada pohon-pohon tua yang lebarnya puluhan kaki, sederhana dan sunyi, menambah kesan kuno. Dalam pemandangan antik dan hidup yang seolah langsung diambil dari sebuah lukisan, seorang lelaki tua tengah membungkus sambil memangkas dahan-dahan serta daun-daun bunga dan pohon. Sesekali, embusan angin bertiup kencang, mengacak-acak rambutnya yang seperti salju, menyebarkan bunga-bunga dan pohon-pohon yang telah dipangkasnya dan daun-daun hijau pun layu. Lelaki tua itu tidak marah, dan ia tersenyum saat memulai lagi. Bahkan kemerahan di wajahnya tidak berkurang sedikitpun. Kakek! Melihat pemandangan ini, Zhang Fan tidak dapat menahan rasa linglung. Tanpa disadari, dia malah berjalan ke halaman ini. Suara angin juga membawa langkah kakinya yang cemas dan ragu-ragu ke telinga lelaki tua itu. Tiba-tiba dia berbalik, dan mata mereka bertemu. Setelah puluhan tahun, sang kakek dan cucu itu bertemu lagi, dan untuk sesaat, mereka benar-benar saling memandang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kemegahan yang luar biasa kembali menjadi ketenangan, dan intensitas yang luar biasa juga hanya menyisakan keheningan. Hanya saling menatap saja rasanya sudah berlangsung seumur hidup. Kalau bukan karena suara gunting di tangan lelaki tua itu yang jatuh ke tanah, kebisuan ini akan terus berlanjut, sampai selamanya. Kakek! Suara tiba-tiba ini sepertinya telah menghancurkan sesuatu. Melihat penampilan lelaki tua itu yang samar-samar dan air mata lama di wajahnya, rasanya seperti penghalang emosional yang telah bertahan hampir 100 tahun hancur dalam satu hari. Dengan suara keras, Zhang Fan berlutut di tanah. Langit tak mampu membuatnya berlutut, bumi tak mampu membuatnya tunduk. Hanya orang di depannya yang pantas berlutut. Dalam sekejap, hembusan angin itu berhenti dengan bijak, dan hirup pikup itu pun menundukkan kepalanya, tak berani menghalangi. Bahkan matahari merah di langit pun tertutup oleh awan. Segala sesuatu di dunia seakan tak ada. Yang ada hanya kakek dan cucu yang telah mereka temui selama puluhan tahun. 540. Mereka akhirnya bertemu lagi. Di luar rumah besar yang tampak bagaikan surga, siang Ming menghela nafas panjang, seolah-olah dia telah melepaskan batu besar di dalam hatinya. Rumah kecil di depannya diselimuti aura aneh, mengisolasi segalanya dari luar. Angin menderu kencang di luar, berhenti hanya saat mencapai pegunungan tinggi, tetapi di dalam rumah itu sunyi, seolah-olah ada keberadaan yang menakutkan. Angin yang tidak tahu apa-apa itu juga tidak berani mendekat. Awalnya, jika diperhatikan dengan seksama, mereka dapat melihat bunga-bunga dan siluet tetua. Namun, setelah Zhang Fan masuk, penglihatan mereka tiba-tiba menjadi kabur dan mereka tidak dapat melihat apapun. Tak ada yang disengaja. Karena emosinya yang tak terkendali, ia tak dapat mengendalikan nafasnya dan hal itu memengaruhi lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hal ini saja, meskipun tingkat kultifasi Zhang Fan belum cukup tinggi, dalam hal alam, ia telah menunjukkan tanda-tanda mencapai puncak alam formasi inti. Ya. Mendengar kata-kata Xiang Ming, Xiaolong mengangguk sekuat tenaga dan senyum cerah muncul di wajahnya. Meskipun tatapan Xiang Ming tak pernah lepas dari rumah kecil itu, dari sudut matanya, ia masih melihat ekspresi Xiaolong. Ia tersenyum dan mengangguk pada dirinya sendiri. Ayo pergi, Pak Aman akan mengajakmu bermain. Biarkan kakek dan cucu mengobrol dengan baik. Kita tidak boleh mengganggu mereka lagi. Xiang Ming meregangkan punggungnya dan meluruskan tubuhnya yang gemuk. Dia perlahan berbalik dan berjalan menuju tepi sungai yang airnya hijau mengalir. Sambil berjalan, dia mengeluarkan dua buah pancing seolah-olah dia sudah siap. Xiaolong tidak berani menentang kata-kata Paman. Meskipun dia tidak mau, dia tetap patuh mengikutinya ke tepi sungai. Di tepi sungai yang tidak jauh dari arus, Xiang Ming melemparkan umpan dan umpan itu jatuh tepat ke tengah sungai yang arusnya paling deras. Meskipun ia duduk perlahan di tanah, ia tersenyum puas dan berbalik untuk bertanya, Xiaolong, apakah kamu tahu cara memancing? Setelah mengajukan pertanyaan, tanpa menunggu jawaban Xiaolong, dia mulai berbicara tanpa henti tentang memancing. Misalnya, ada banyak ikan pelangi di sungai, dan ada banyak ikan mas rumput di rumput. Penangkapan ikan Mendengarkan suara-suara di telinganya, Xiaolong tersenyum pahit. Sepanjang hidupnya, selain mengikuti Zhang Fan sampai ke sini, ia mengandalkan laut untuk mencari nafkah. Memancing bukanlah apa-apa baginya. Saat itu, Zhang Fan mengandalkannya untuk mengumpulkan kerang dan menangkap ikan untuk mencari nafkah. Baginya, memancing bukanlah sesuatu yang dapat ia nikmati. Akan tetapi, karena itu adalah perintah seorang tetua, dia hanya bisa patuh melemparkan umpan dan duduk di samping Xiang Ming. Begitu melihat Xiaolong melempar umpan, suara Xiang Ming langsung menghilang. Ia bahkan terlihat memutar tubuh gemuknya secara tidak wajar, tampak sedikit malu. Begitu seorang ahli bergerak, orang bisa tahu apakah ia ahli atau tidak. Meskipun Xiaolong adalah anak yang berperilaku baik dan tidak mengungkapkan apapun dalam kata-kata atau ekspresinya, Xiang Ming masih merasa sedikit tidak nyaman. Dia menunjukkan sedikit keterampilannya di depan seorang ahli. Sambil mendesah, dia segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya tentang pertemuan antara Xiaolong dan Zhang Fan. Melihat cara Xiang Ming dan Zhang Fan bergaul, Xiaolong dapat mengetahui seperti apa hubungan mereka. Xiaolong tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang diketahuinya. Awalnya, seorang tetua tidak berani menolak untuk menjawab ketika ditanya, tetapi kemudian, dia sendiri yang tenggelam dalam cerita tersebut. Secara khusus, Zhang Fan membunuh ular laut raksasa dengan lambayan tangannya, memaksa musuh yang kuat untuk mundur dengan suara lonceng, dan melangkah keluar dari ombak untuk mengenang naga banjir. Semua ini membuat mata Xiaolong hampir memancarkan bintang-bintang kecil. Jadi, saudara Zhang sudah sekuat itu. Xiang Ming juga terkejut saat mendengar ini. Meskipun dia tahu bahwa Zhang Fan pasti sangat kuat saat menolak mengambil Hollow Azurite berusia 10 ribu tahun, dia tidak menyangka Zhang Fan cukup kuat untuk bisa setara dengan monster berwujud manusia. Dia telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun dan memiliki banyak pengalaman. Dari urayan Xiaolong saja, dia dapat mengatakan bahwa Dragon Sitapel adalah monster sungguhan dalam bentuk manusia, dan bahkan salah satu monster tingkat tujuh yang kuat. Bagi Zhang Fan, mampu berbicara kepadanya tanpa rasa takut dan tertawa tanpa hambatan, kekuatannya dapat dibayangkan. Saya ingin tahu, bagaimana dia dibandingkan dengan orang itu. Xiang Ming tampaknya merasakan sesuatu dan menatap gunung di belakangnya yang tertutup kabut dan awan. Paman Tuan! Xiaolong ragu-ragu, wajahnya agak merah saat dia memanggil dengan suara rendah. Hem, anak-anak, bicaralah jika ada sesuatu yang ingin kalian katakan. Xiang Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggapnya sedikit lucu. Orang heroik macam apa Zhang Fan itu? Selain berhati-hati dan waspada, dia sangat galak dan berani. Mengapa muridnya sama sekali tidak mirip dengannya? Namun, anak-anak memang sedikit lebih lucu seperti ini. Jika mereka seperti Zhang Fan saat masih kecil, mereka mungkin akan sangat menakutkan. Paman Tuan, apakah Anda sudah lama mengenal Tuanku? Bisakah kau ceritakan tentang masa lalu Tuanku? Dia mengumpulkan keberaniannya dan bintang-bintang kecil di matanya benar-benar menghilangkan rasa malunya saat dia menatap Xiang Ming. Sangat lama memang, bahkan lebih awal dari yang Tuanmu ketahui. Kakek, Maksudmu Xiang Ming sudah lama berkerabat dengan keluarga kita? Di tepi kolam di halaman, Zhang Fan membantu kakeknya duduk dan bertanya dengan heran. Dia sudah lama merasa bahwa tindakan Xiang Ming menyelamatkan kakeknya agak aneh. Lagipula, dia tidak tahu bahwa kakeknya memiliki Leontin Giok penyelamat nyawa pada awalnya. Bahkan Zhang Fan tidak tahu tentang ini, apalagi orang luar. Dalam situasi seperti itu, tindakan Xiang Ming tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Itu sangat mengagumkan. Setidaknya, hubungannya dengan dia belum mencapai tahap seperti itu. Sekarang, tampaknya ada sesuatu yang lebih dari apa yang terlihat. Ya, itu ada hubungannya dengan ayahmu yang sudah meninggal. Barangkali karena ia telah bertemu dengan cucunya yang sudah puluhan tahun tidak ditemuinya, sehingga ia merasa sedikit tidak sedih ketika menyebut nama putranya. Sambil menepuk pahanya, lelaki tua itu menceritakan apa yang telah terjadi. Ternyata Xiang Ming memang punya hubungan dengan keluarga Zhang, bukan tanpa alasan dia muncul di pasar sekte karakteristik Dharma. Xiang Ming dan ayahnya pada mulanya adalah kultifator keliling dan pernah tinggal di pasar sekte karakteristik Dharma untuk beberapa waktu. Ayah Xiang Ming juga adalah orang yang sering dibicarakan oleh lelaki tua itu dan telah menyihir putranya untuk mencari pertemuan yang menguntungkan. Lelaki tua itu mendengus jijik melihat perilaku mereka. Namun, hal-hal di dunia ini sungguh tidak terduga. Mereka benar-benar menemukan secercah peluang. Meskipun ayah Zhang Fan, Zhang Tao, dan ayah Xiang Ming, Xiang Ji, keduanya memiliki bakat rendah, mereka tidak menyangka bahwa meskipun bakat mereka tidak cocok untuk mempelajari metode kultifasi manusia untuk menjadi abadi, mereka sebenarnya cocok dengan metode kultifasi iblis. Selama pertemuan yang tidak disengaja, mereka menarik perhatian iblis besar di tahap transformasi dan ingin menjadikan salah satu dari mereka sebagai murid. Awalnya, iblis besar dalam wujud manusia itu menyukai ayah Zhang Fan, Zhang Tao. Akan tetapi, meskipun bakat Zhang Tao lebih buruk daripada lelaki tua itu, sampai-sampai tidak tahan melihatnya, sama seperti Zhang Fan, ia memiliki karakter yang sombong dan pantang menyerah. Ia merasa bahwa melepaskan identitas manusianya dan menjadi seorang kultifator iblis yang bukan manusia maupun hantu adalah hal yang tidak layak dilakukan. Dikendalikan oleh orang lain dan mematuhi perintah iblis besar dalam tahap transformasi adalah kehilangan martabat penguasa dunia manusia. Ia bahkan tidak berpikir untuk menyerahkan pertemuan langka yang tak terduga ini kepada ayah Xiang Ming, Xiang Ji. Mengabaikan desakan Xiang Ji untuk tetap tinggal, ia pergi sendirian. Xiang Ming sedikit lebih tua dari Zhang Fan dan sudah cukup bijaksana saat itu. Dia melihat kejadian ini dengan matanya sendiri. Meskipun Zhang Tao punya alasan sendiri untuk membuat pilihan ini, di mata Xiang Ming, itu sama saja dengan menyerahkan kesempatan yang sangat berharga. Bagi para kultifator keliling seperti mereka, ini sangat langka. Xiang Ming mampu menjadi manajer toko harta karun dan tidak lagi menjadi seorang kultifator keliling yang rendahan karena hal ini. Oleh karena itu, ketika ia menerima perintah, ia memilih pasar sekte karakteristik Dharma tanpa ragu-ragu. Salah satu alasannya adalah karena ia ingin menjaga ayah dan putra Zhang Tao. Pada tahun-tahun awal, dia telah menjaga Zhang Fan dan mengabaikan keselamatannya sendiri di saat-saat krisis karena hal ini. Jadi begitulah adanya. Zhang Fan pun tersadar, hatinya pun dipenuhi emosi. Bahkan ia tidak menyangka bahwa lelaki yang dipandang rendah olehnya, meskipun tidak pernah mengatakannya dengan lantang, ternyata tanpa sengaja menanam karma baik dan menyelamatkannya wakakeknya. Oh, jadi, gudang banyak harta karun. Begitu dia tenang, pikiran Zhang Fan dengan cepat berubah karena kebiasaan, dan dia segera memikirkan poin-poin utama. Benar sekali, pemilik di balik layar adalah iblis besar yang sedang dalam tahap transformasi. Orang tua itu langsung menjawab. Dia tahu ini karena si Yang Ming telah mengungkapkannya kepadanya. Meskipun dia tidak tahu banyak, dari apa yang didengar Zhang Fan, itu sudah cukup baginya untuk menyimpulkan bagian lainnya. Karena toko harta karun adalah bisnis dari iblis besar yang sedang dalam tahap transformasi, maka lima perusahaan dagang besar lainnya, termasuk Zilantian, pasti akan menjadi pengecualian. Di masa lalu, dia telah menduga hubungan dekat antara enam perusahaan dagang besar. Sekarang, tampaknya karena identitas pemiliknya yang sama, mereka bekerja sama. Dunia ini sangat luas, dan ada banyak sekali iblis besar yang berada dalam tahap transformasi. Meskipun mereka semua adalah binatang iblis, pilihan mereka berbeda setelah mereka memperoleh kecerdasan dan memiliki tubuh manusia. Beberapa bersembunyi di ujung dunia dan berkultivasi keras untuk menerobos penghalang untuk melampaui dunia. Setan besar semacam ini dalam tahap transformasi adalah yang terkuat, dan tidak ada kekurangan setan berusia 10 ribu tahun. Mereka dapat dikatakan memiliki tingkat kultivasi tertinggi di dunia manusia. Ada pula yang menjelajah keempat lautan, berlaku tidak bermoral, dan membagi-bagi daratan, tinggi dan perkasa. Setan besar tahap transformasi semacam ini adalah yang paling umum. Secara tegas, setan besar tahap transformasi yang pernah didengar dan dilihat Zhang Fan semuanya adalah jenis ini. Selain kedua jenis di atas, ada pula jenis yang iri dengan kehidupan manusia. Mereka bahkan iri dengan identitas manusia dan tidak segan-segan dinodai oleh dunia fana. Meskipun jumlahnya sedikit, tetapi tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Kalau dipikir-pikir, para majikan dari enam perusahaan dagang besar, termasuk pemilik toko banyak harta, termasuk ke dalam tipe ini. Jika tidak demikian, bukan saja tidak akan merugikan dunia kultivasi abadi, tetapi bahkan bisa jadi bermanfaat. Bagaimana mungkin makhluk mistis agung di dunia manusia tidak ikut campur dan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Bagaimanapun, dunia ini tetaplah dunia manusia. Zhang Fan bergumam sendiri saat mengobrol dengan tuan tua itu. Dia tidak tahu apakah itu karena kemampuan khusus lelaki tua itu, tetapi saat mereka mengobrol, mereka benar-benar membicarakan masalah meninggalkan penerus bagi keluarga Zhang. Zhang Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia harus menjawab. Dia bahkan punya ide dan menceritakan kepadanya tentang naga kecil itu. Sebelumnya, ketika menerimanya sebagai murid, Zhang Fan berencana untuk terlebih dahulu mencari seseorang untuk mengajarinya dasar-dasar akal sehat dan metode kultivasi, dan setelah mencapai tahap pembentukan pondasi, ia akan mengajarinya secara resmi. Lagi pula, tidak pantas untuk selalu membawa anak seperti itu bersamanya. Sekarang, bukankah kakek adalah kandidat terbaik? Karena dia bisa tenang dan menghilangkan kebosanan kakek, kenapa tidak? Begitu dia menyebut naga kecil itu, efeknya langsung ajaib. Gagasan untuk menggendong cicit disingkirkan sementara oleh tuan tua itu. Dia memarahi sambil bercanda, Nak, apa yang kau tunggu? Cepat biarkan anak itu masuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.